Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri, mungkin sebagian besar sudah pada mengenal siapa saya, kemudian mungkin yang dari luar, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Maka ini adalah, nama saya adalah Sri Yono, singkat, padat, dan jelas. Pendidikan paling tinggi adalah STM Pembangunan, Yogyakarta, jurusan Kimia Industri. Ini dari wayat pekerjaan, jadi saya mulai bergabung dengan batan itu di awal tahun 1985 sebagai TPNS. Dan waktu itu, kecang masa pembangunan kawasan nuklir serpo. Dan reaktor itu masih dalam, apa ya, masih fondasi atau apa gitu. Kemudian di tahun 1989, kami sudah menempati gedung baru waktu itu, gedung 10, yang sekarang telah dimiliki oleh Batan Teknologi, yang sekarang PT. Unuki. Dan mulai proses pembuatan adekstrop motif di tahun 1999, itu tahun 1991. Kemudian disusul dengan pembuatan iodium-131, ospor-32, iridium-192, dan iodium-125. Kemudian di tahun 1996, itu karena fasilitas termasuk gedung dan seisinya, itu dihibahkan atau diberikan kepada BUMN, yaitu PT. Batan Teknologi. Maka pada saat itu, kami diperbantukan di PT. Batan Teknologi. Sampai tahun 2008, kembali ke Batan, dan sampai sekarang. Dan insya Allah, di awal tahun 2022, saya sudah memasuki pensiun. Jadi, itulah sedikit riwayat. Kolifurum VT ya, riwayat hidup. Nah, ini adalah saya diberi tugas kepada Bus Diklat, yaitu penyelenggara Diklat Operator Fasilitas Produksi Radio Sotup dan Radio Farmaka. Bukan untuk mengajar ya. Jadi, ini saya cuma disuruh untuk menyampaikan pengalaman. Pengalaman saya selama di Batan yaitu kurang lebih 33 tahun. Jadi, untuk menyampaikan pengalaman saya tentang tentang teknologi produksi radio sotup molybdenum 99, tamarium 153, dan iodium 131. Dan insya Allah, besok pospor 32 akan disampaikan oleh Ibu Wira, kemudian iodium 125 oleh Bapak saya Agung, dan iridium 173 disampaikan oleh Bapak Mr. Subuki, Muhammad Subuki maksudnya. Ya, selanjut. Nah, kita mulai. Sebelumnya kita pendauluan dulu. Jadi, apa sih itu radio sotup? Radio sotup adalah... Isotup tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan mengajakkan radiasi. Secara-baru besar, di alam ini itu ada dua jenis radio sotup, yaitu radio sotup alami yang sudah ada sejak terbentuknya alam semesta. Sedangkan radio sotup buatan itu memang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Jadi, radio sotup pada umumnya dibuat melalui proses aktifasi sasaran dengan neutron di dalam reaktor nuklir atau melalui aktifasi sasaran dengan partikel bermuatan di dalam akselerator atau sikrotron. Kemudian, apa sih manfaatnya? Sampai saat ini, manfaat dari radio sotup itu sudah mencakup di berbagai bidang. Di sini saya contohkan adalah untuk bidang kesehatan. Jadi, untuk diagnosa, untuk mendeteksi fungsi organ tubuh, apakah masih berfungsi dengan normal atau sudah menurun kinerjanya karena suatu penyakit. Dan ini biasanya digunakan TC-90M karena merupakan radio sotup ideal. Di samping itu juga untuk terapi juga. Contoh Iridium 131 dan yang lainnya. Kemudian untuk industri, sudah jelas, untuk mendeteksi atau mencari crack suatu lasan pada sambungan-sambungan pipa. Itu dengan uji tidak merusak atau NTT. Biasanya menggunakan Iridium 192 Siosos. Di samping itu juga untuk mencari kebocoran pada tangki proses gas exchanger, itu biasanya bukan gas argon 41. Eh, ya 41. Kemudian untuk hidrologi, itu juga banyak digunakan untuk mencari kebocoran-kebocoran pada bendungan atau dam. Biasanya menggunakan radio tracer. Yang digunakan adalah brom 82. Kemudian untuk mencari, menentukan kejangkalan pantai, itu juga bisa dengan radio tracer kalsium 45. Kemudian natrium 24 juga bisa digunakan untuk mengukur arus aliran sungai, berapa dipitnya, dan sebagainya. Kemudian untuk agrikultur atau pertanian, itu juga sudah banyak digunakan. Di Batan sendiri, tepatnya di Pair, Pasar Jumat, itu untuk membuat pembentukan bibit-bibit tunggul. Banyak padi, sudah hasilnya sudah kita tahu, si jenduk, si jenduk ya. Terus, kedelai, kedelai muria, itu juga bisa digunakan. Dan untuk pengawetan bahan makanan, itu biasanya menggunakan sinargama, yang dari isotok global 60 yang digunakan. kemudian pospor 32 bisa juga untuk mempelajari. Maaf, pakai masker dulu. pospor 32 untuk mempelajari penyerapan pupuk ke dalam satu tanaman. jadi tujuannya untuk pemberian pupuk itu biar tidak berlebih atau tidak kurang. Jadi pas, berapa yang diserap dengan oleh tanaman. Kemudian masih banyak lagi sebagai untuk litbang. mungkin untuk menentukan umur dari fosil atau apa yang waktu baru panjang itu bisa karbon 14 dan masih banyak lagi. Dan sekarang malah ada yang dari apa, menpan juga ada untuk mendeteksi apa itu yang kalau ada kapal-kapal dari luar. Inilah adalah sekilas manfaat dari radio isotop. tadi kita udah bicara tentang pembuatannya bagaimana. Namun sebelum membuat atau melakukan pembuatan radio isotop itu perlu kita perhatikan juga untuk pemilihan ban sasaran. Kemudian wadahnya juga karena wadah ban sasaran juga ikut teriradiasi di reaktor. Yang pertama adalah faktor yang harus diperhatikan untuk memilih ban sasaran yaitu ban sasaran tersedia dan mudah diperoleh di pasaran. Kemudian ban sasaran dengan tingkat kemurian yang tinggi maksudnya kemurian kimia yang tinggi. jadi tidak ada unsur lain yang terkandung dalam unsur yang kita perlukan yang nantinya radio isotop yang kita akan buat. Kemudian stabilan ban sasaran terhadap radiasi. Jadi pada saat iradiasi di reaktor jadi ban sasaran itu tidak meleleh atau terurai. Kemudian pengaruh isotop lainnya maksudnya adalah jadi tidak ada reaksi inti sampingan. Kalau seandainya ada tadi kemuriannya tidak tinggi mungkin ada unsur lain dan ikut teraktifasi maka akan terbentuk radionuklidanya dari unsur lain tersebut dan itu akan menjadi pengotor dari radionuklidanya. Memang ada juga kalau seandainya memang harus terjadi kayak mempunyai iradiasi Seng itu akan ada selain Seng 65 akan terbentuk juga Cu64 karena di reaktor reaksi inti itu tidak hanya N gamma saja bisa N alpha N alpha N V dan banyak lagi. Di tabel itu tabel radionuklida itu ada reaksi inti yang terbentuk yang terjadi di reaktor jadi nanti bisa dilihat. Kemudian penggunaan bahan-bahan sasaran yang diperkaya isot tertentu maksudnya dengan pengayaan seperti yang kita lakukan setiap bulan kita mengiradiasi samarium oksida yang diperkaya samarium 152 sampai 98,7 kalau masalah. Inilah bahan sasaran yang harus kita perhatikan. Kemudian bahan sasaran itu sebelum diradiasi karena harus dikemas dalam suatu wadah yang sudah ditentukan oleh reaktor disesain dengan fasilitas iradiasinya. Apa yang harus perhatikan? Kemurnian dari bahan wadah sama dengan ini tadi jadi dengan kemurnian tinggi biasanya kita menggunakan aluminium seri seribu karena seri aluminium itu ada sampai seri 7000 dan seri 7000 itu biasanya untuk 6000 atau 7000 itu untuk peralatan rumah tangga kayak rak piring atau sebagainya aluminium dari 6000 atau 7000 kemudian jenis bahannya penampak lintang reaksi karena itu menentukan nanti isotope yang terbentuk karena aluminium itu di alam hanya ada aluminium 27 dengan kelimpahan 100% dan jika ditembak dengan nitron mungkin dia akan tidak stabil menjadi aluminium 28 yang waktu parohnya hanya 2,25 menit jadi tujuannya adalah nanti pasca iradiasi jadi pengelolaan limbahnya itu lebih mudah dengan cara deke dia sudah bisa ditangani kemudian bentuk dan ketebalan wadah sasaran seperti yang saya putarkan tadi bahwa bentuk dengan ketebalan itu disesuaikan dengan fasilitas iradiasi yang ada di reaktor jadi kalau tidak sesuai dengan ukuran maka mungkin tidak muat dimasukkan dalam stranger di reaktor untuk proses iradiasi nanti kalau ada pertanyaan langsung aja jadi biar biar ini biar langsung aja gak usah nunggu terakhir nah ini adalah alor pembuatan radiosotope yang ada di WTRR sebetulnya mungkin sama aja dari dimana juga mungkin hampir sama jadi alornya dibagi menjadi tiga jadi tahap prairadiasi kemudian proses iradiasi dan pasca iradiasi pada tahap prairadiasi disini adalah seperti tadi bahan sasaran harus dikemas jadi preparasi target itu mengemas bahan sasaran dalam suatu kapsul iradiasi atau kapsul sasaran yang disesaikan dengan fasilitas yang ada di teras reaktor setelah dikemas sesuai dengan yang diperseratkan kemudian dikirim bahan sasaran yang telah dikemas itu ke reaktor dengan melampirkan formulir pormohon iradiasi kemudian apa itu hasil uji kemasan dan spesifikasi bahan sasaran mungkin di praktikum nanti akan di apa itu dikasih tahu lah apa yang harus diisi setelah semua lengkap kemudian di reaktor dilakukan proses iradiasi ya disinilah sebetulnya proses pembuatan radioisotope karena bahan sasaran tadi setelah ditembak dengan neutron maka dia akan tidak stabil atau menjadi radioaktif setelah diradiasi selama kalau di reaktor sekarang adalah 4 hari kurang lebih kemudian langsung ke proses tahap pasca iradiasi disini kapsul sasaran dikeluarkan dari teras reaktor kemudian diangkut dengan menggunakan transfer case yang ditarik dengan proli dan forklik dibawa ke gedung 13 yaitu di PTRR dan dipindahkan ke dalam hotel untuk dilakukan pembongkaran dari kapsul target dan diambil targetnya kemudian penanganan target sesuai dengan apakah itu dengan pelarutan atau dengan proses yang lain kayak destilasi dan sebagainya nah proses pembuatan radiosutuk tersebut harus dilakukan oleh personil yang telah berpengalaman dan memenuhi standar kualifikasi personil seperti yang tertantum dalam SP batan nomor 10 tahun 2011 kayaknya tadi dikahut keluar ya jadi kalau pedoman tentang kualifikasi dan sertifikasi petugas dan supervisor radiosutuk dan pertama bertanda itu SP nomor 10 tahun 2011 di samping itu petugas atau operator fasilitas produksi radiosutuk dan radiosutuk maka juga harus memiliki surat izin bekerja atau SIB seperti yang telah ditetapkan dalam perkapa peten nomor 16 tahun 2014 tentang surat izin bekerja petugas tertentu yang bekerja di instalasi yang memanfaatkan radiasi sumber radiasi pengion apa sih tujuan diadakan pelatihan ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat mengenai tahapan proses pembuatan radiosutuk di BTR Batan yang meliputi pembuatan radiosutuk MO99 Tamarium 153 UTIM 131 dan proses radiosutuk yang lain karena pada prinsipnya sama mulai dari awal sampai akhir yang membedakan mungkin nanti proses pengerjaan akhirnya mau di apa mau di lalu hanya dilarutkan atau dengan proses pemisahan atau dengan metode yang lain indikatornya apa indikator keberhasilan pelatihan ini adalah bahwa setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat menyebutkan alat proses pembuatan radiosutuk melalui aktifasi neutron dengan reaktor nuklir kemudian menjelaskan minimal satu prosedur pembuatan radiosutuk melalui aktifasi neutron mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam praktikum proses pembuatan radiosutuk nanti nanti yang berkaitan dengan radiosutuk dan radio farmaka sesuai dengan bidangnya ada yang yang bertanya ngatuh enggak kan nah ini kita mulai memasuki materi yaitu pembuatan teknologi produksi radiosutuk MO99 TC99 MO99 adalah suatu radiosutuk dari unsur molybdenum yang memancarkan radiasi beta dan gamma beta pada energi 437 kf 848 kf 1215 kf dan gamma pada energi 41 kf 141 181 366 739 yang umumnya ini adalah yang sering kita punya lebih tinggi karena intensinya juga lebih besar dari yang lain dan mempunyai waktu paru 66 jam selanjutnya kita memproduksi radiosutuk molybdenum 99 itu yang kita butuhkan adalah anaknya karena ini sebetulnya nggak ini nggak dipakai yang dipakai anaknya jadi mo99 itu sekitar 12% dia langsung meluruh menjadi TC99 kemudian yang sekitar 88% dia akan meluruh menjadi TC99 yang mempunyai waktu paru 6 jam dan mempunyai mono energi gamma energi tunggal dengan energi 140 kf dan merupakan radiosutuk ideal ini untuk yang tadi saya katakan untuk diagnosa jadi yang kita butuhkan adalah anak luruhnya pemisahnya bagaimana ada beberapa macam cara untuk memisahkan radionukleda anak dari indoknya mungkin kemarin nama Pak Prof sudah dijelaskan dengan sistem generator ini bisa dibisahkan dengan kolong kromatografi yaitu dengan kromatografi generator kemudian bisa dengan ekstraksi dari pelarut menggunakan metilatil keton dan juga bisa dibisahkan dengan apa itu dengan panas 5C dengan panas yang sampai sekian derajat yang kita sedang kembangkan di sini untuk memisahkan anak dari Mo 99 itu menggunakan sistem generator dan kita juga bekerjasama dengan Sioda Jai Jepang juga dalam rangka menghasilkan TC 99M dari Mo 99 aktifasi atau NGAMA dan selama telah melurus jadi TC 99 itu adalah pemancar beta dan waktu parohnya adalah 211 tahun 1000 tahun baru menjadi radios stabil yang disebut rutenium 99 Mo 119 dapat diproduksi di reaktor nuklir dengan dua cara melalui reaksi pembelahan inti uranium jadi neutron visi dan penangkapan neutron terhadap sasaran Mo 3 baik alam maupun diperkaya Mo 98 hingga lebih dari 98 persen kelebihan dan kelamannya apa kalau Mo 99 dari hasil visi itu mempunyai spesifik aktivitas atau aktivitas jenis yang tinggi ini aktivitas jenisnya bisa mencapai di atas 10.000 kuri per gram Mo tetapi ini memerlukan teknologi yang tinggi dan fasilitas yang mahal serta proses pemisahnya juga sangat rumit disamping itu juga menimbulkan limbah radioaktif yang besar karena terdiri dari banyak isotopisi dan waktu paru panjang salah satunya adalah stesium 137 itu dari hasil visi kemudian penggunaan uranium 235 diperkaya dengan pengayaan tinggi mulai tahun 2010-an kalau tidak itu sudah dibatasi penggunanya takut disalahgunakan untuk pembuatan senjata nuklir maka semenjak itu kita bekerjasama dengan ANL di Argon National Laboratory dari Amerika mengganti uranium 235 dengan pengayaan tinggi atau high energy uranium menjadi pengayaan rendah low end rate uranium dari pengayaan 93% U235 diganti dengan pengayaan kurang lebih 20% jadi low end rate soalnya kita ini untuk pengetahuan saja siapa tahu nanti ada kebijakan pemerintah untuk membangun fasilitas suger baru untuk membuat MU99 dari hasil visi jadi untuk sementara ini untuk pengetahuan saja bahwa kita pernah jadi Indonesia pernah membuat MU99 dari hasil visi dan sekarang fasilitas itu setujuhnya ada di gedung 10 yang punya PT Inuki sekarang cuman masalahnya mungkin udah edging jadi udah penuaan peralatannya dan segala macam sekarang belum bisa digunakan lagi mudah-mudahan nanti ada pekerjaan pemerintah untuk revitalisasi gedung atau mungkin bikin baru ya karena ini radios MO99 itu bisa dibilang primadona ini primadona itulah adalah kelebihan dan kekurangannya MO99 dari neutron visi dari hasil belah kemudian ada yang lebih sederhana dan murah gampang cuma dilarutin cuman kelemahannya MO99 yang dihasilkan spesifik aktivitinya sangat rendah mungkin hanya 0,6 sampai 1,6 kuri per gram dan kita biasanya untuk iradiasi 4 gram MO itu menghasilkan kurang lebih 1 kuri 1 sampai 1,2 kuri itu hanya 0,25 kuri per gram jelas jadi kalau mungkin bingung langsung nanya aja biar biar saya juga ada istirahat biar nafas karena ditutup ini jadi maaf saya agak ngos-ngosan juga ngomongin oke kita lanjut nah ini adalah kita mulai mengelangkap proses produksi MO99 hasil visi uranium 235 dengan pengayaan tinggi ini adalah ilustrasi atau gambaran proses visi di dalam reaktor jadi di reaktor kita itu terjadi ini reaksi ini proses visi bisa terbentuk atau terjadi kalau ada bahan atau material yang bisa membelah ini kita guna ini uranium 235 ini sebagai bahan bakar reaktor itu uranium 235 ini dengan pengayaan 20 kurang lebih 20% ini untuk bisa membelah tentunya harus ada pemicunya apa pemicunya ya ini netron ada sumber netron di reaktor itu ada sumber netron ada material yang bisa membelah yaitu uranium 235 maka ada penangkapan netron di sini akan menjadi uranium 236 yang sifatnya tidak stabil nah tidak stabil maka dia membelah menjadi radio istif hasil visi dan tentunya juga mengelepaskan tiga buah netron baru dan di sini ada netron baru dan masih ada uranium 235 tentunya dia akan menembak juga dengan membelah menjadi istifisi yang lain dan ini terjadi secara berantai dan menimbulkan panas juga ini makanya kalau ini dibiarkan terjadi reaksi terus-menerus maka ini merupakan sistem kerja bom atom itu begini makanya ini dikendalikan reaksi berantai ini dikendalikan makanya di reaktor itu lalu ada batang kendali itu fungsinya adalah untuk mengendalikan proses terjadinya reaksi pembelahan ini supaya stabil di di batang kendali di reaktor biasanya untuk menyerap neutron yang tidak diinginkan yang berlebih biasanya menggunakan ag-incd paduan ag-incd jadi perak indium cadmium oke jelas ya kita lanjut nah beda dengan preparasi tasaran kayak samarium kayak MO kalau samarium dalam bentuk oksida sudah langsung bisa dikemas tapi untuk uranium ini mulanya oksida jadi O3O8 ini tidak bisa langsung dikemas dalam ampul kuarsa kemudian inner kapsul outer kapsul ini lebih rumit dan untuk ini bentuk targetnya untuk menyiapkan ini itu butuh waktu kurang lebih satu minggu kalau yang preparasi samarium MO mungkin sehari juga tidak kelar tapi ini membutuhkan satu minggu kurang lebih langkahnya adalah kita harus menyiapkan wadah sasaran dari tabung stainless steel tiba 304 dengan ukuran kurang lebih 455,6 diameter sekian 31,75 milimeter dan ketebalan 0,889 milimeter hampir satu centi kurang dengan potongan tabung stainless steel ini tidak terus bisa langsung digunakan tapi harus dilakukan proses pickling proses pickling di sini adalah dinding tabung stainless ini itu dikasarkan atau dikikis jadi kayak kertas amplas grid 200 jadi agak kasar kalau tidak begitu dalam itu halus mengkilap jadi uranium tidak akan menempel di situ makanya dikikis dikasarkan baru nanti uranium bisa nempel di dinding bagian dalam ini ini dinding bagian dalam ini isinya uranium yang sudah nempel kuat di situ nanti prosesnya akan kita ini ini adalah proses pickling ini adalah waterbat dengan elemen pemanas dan ini tabung stainless steel itu ditutup dengan teflon kemudian diisi dengan HCL pekat itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau lemak yang menempel pada dinding bagian dalam dari tabung tersebut setelah itu dibuang dicuci diganti dengan asam sulfat kelihatan enggak ya tulisan ini terlalu gede ya jadi asam sulfat 33% jadi diisi sekitar ini di penuh sampai ini di atas plak ini ini adalah teflon tapi kayak corong jadi terbuka ke atas dengan pemanasan kurang lebih 90 derajat C ini akan bereaksi dinding bagian dalam SS dengan asam sulfat itu dan akan bereaksi itu akan mengikis mengikis di dinding bagian dalam tabung itu sehingga menjadi kasar dan ini reaksinya ini sampai kan tajas samsokan segar segini jadi melubir keluar dari tabung dan berwarna hijau hijau tua dan itu busa yang keluar ini kita ambil terus sampai reaksi antara tabung dengan asam solat itu berhenti itu butuh waktu sekitar tengah jam dalam reaksi itu setelah reaksi berhenti ini diangkat diangkat dari bujannya ini bujannya ini kemudian dicuci lagi dan setelah dicuci dikeringkan dengan air dryer jadi dari itu manfaatnya banyak setelah kering dirabah dirabah pakai jaring itu kan jadi kasar kasar jadi kayak amplas serta salah seukuran 200 200 dan kalau di taong dari ini kedaya itu kelihatan hitam kalau sebelum dikikis itu kan mengkilap kalau yang pernah melihat pipa SS kan mengkilap setelah dikikis dan kasar itu kelihatan hitam dan itu dicuci sampai sikat-sikat dengan sikat tabung sampai yang serbuk-serbuk yang masih tinggal di situ keluar jadi hitam kalau warnanya hitam hilang itu sudah bersih baru setelah dilakukan proses bikling baru dilakukan ke proses elektroplating disini kan buat di langsung proses elektroplating elektroplating ini tabungnya sudah disiapkan sudah siap tapi kan uraniumnya masih dalam bentuk oksida masih serbuk maka harus dilarutkan dulu jadi penyiapan larutan umpan jadi serbuk U3O8 itu dilarutkan dengan HNO3 jadi menjadi uranil nitrat jadi awalnya kita menimbang 24 gram U2O3 kemudian dilarutkan menjadi uranil nitrat dan itu disimpan sebagai larutan umpan karena kita membuat satu ini satu target uranium itu dengan berat sasaran itu antara 1 sampai 5 gram karena waktu itu izin dari Bapetan itu hanya sampai 1,5 gram uranium U235 yang boleh diradiasi setiap larutan setelah ini itu dicuplik disampling untuk diuji di bagian IC berapa konsentrasinya kemudian kita nyetok benar tidak tadi 24 gram kemudian dari uranil nitrat tadi kita buat juga untuk larutan kleting jadi uranil nitrat kita tambahkan dengan ammonium oksalat dan jumlahnya itu tergantung gram dari uranium tersebut kemudian ditambah dengan asam formiat juga dan amonia kalau amonia tujuannya untuk mengatur pH menjadi netral menjadi 7 kemudian dari uranil nitrat banyak kan kita kalau elektroplating itu biasanya membuat dua tabung ini dua tabung FPM namanya produk vision material jadi sekali proses plating itu dua tabung ini ada dua unit jadi 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 kalau 1 FPM itu 1,5 gram berarti kita menyiapkan larutan plating 3 gram uranium kandungannya kan tadi ini 24 gram diambil 3 gram mungkin berapa cc kita ambil kemudian kita tambahkan tadi ammonium ammonium oksalat asam formiat dan amonia ini menjadi uranil oksalat ini yang akan kita gunakan untuk proses elektroplating nah ini kurang gede ya gambarnya jadi ini ada tabung yang sama dengan waterbat jadi isinya air kemudian ini ada tabung yang tadi itu yang stainless itu tapi ini ada sepatu dari stainless steel jadi prinsipnya ini larutan platingnya jadi yang mengandung uranium tadi ini akan mengelahir secara kontinu ke sini naik berhenti keluar lagi ini sebagai limbah platingnya selama ini turun naik keluar ini perjalanan ini itu ada arus di dalam ini di dalam tabung itu ada arus di dalamnya itu ada batang karbon sebagai anoda kemudian tabung ini diklaim atau decepit dengan plat stainless sebagai anodanya mohon izin Pak Sri karena waktu sudah lewat ini kita istirahat dulu oke nanti memang ini seru sekali ya karena sudah masuk ke aplikasi di lapangannya jadi biar lebih seru lagi kita istirahat dulu ya amunisi oke kita istirahat dulu nanti insya Allah jam berapa jam 1 Pak Sri jam 1 kita ketemu lagi dan ini saya jaman tidak akan ngantuk karena ini saya bicara pengalaman dan di lapangan secara teknis dan praktis kalau teori mungkin kemarin atau besok akan lebih detil lagi ya tadi telah sampai proses elektroplating dimana disini larutan plating yang memandung uranium dialirkan ke dalam tabung stainless steel yang disini dalamnya ada arus listrik sehingga uranium itu akan menempel jadi uranium yang bermuatan positif akan lari lepas menempel ke bagian katoda jadi di tengah tadi ada anoda yang dari karbon kemudian dinding stainless steel ini sebagai katoda sehingga uranium dalam larutan uranil oxala tadi akan lepas dan menempel di dinding bagian dalam tabung stainless steel dan ini berjalan terus-menerus sampai larutan plating ini warnanya awalnya kuning kemasan jadi kuning kayak inilah selama ini mengalir dalam tabung stainless ini akan yang baru akan dari bawah naik ke atas terus selama perjalanan ini uraniumnya akan lepas dan menempel ke dinding katoda yaitu dinding stainless steel bagian dalam kemudian keluar sebagai limbah flatting ini kalau selama ini warnanya masih kuning kemasan ini nanti akan dire cycle lagi jadi setelah ini sudah mendekati habis dan ini limbah flattingnya masih kekuningan itu direcycle lagi dimasukkan sini lagi sampai larutan dalam limbah flatting ini warnanya sudah jurnih enggak apa tapi enggak sampai jurnih tak berwarna ya tapi tetap ada warna kekuningan kekuningan cuman sudah sebagian besar uraniumnya sudah tertempel di dinding tabung SS yang bagian dalam ini berkisar sekitar kurang lebih satu hari bahkan bisa berlanjut sampai hari berikutnya untuk proses ini setelah larutan plating limbahnya itu sudah jurnih dan tidak guning seperti warna ini guning emas maka proses penempelan atau plating ini dihentikan kemudian dilakukan pembongkaran saat pembongkaran ini mengeluarkan anoda dari dalam tabung stainless steel anoda yang dari karbon ini kita harus hati-hati karena jangan sampai ujung dari karbon ini nanti nempel ke narik ke dinding itu nanti uranium yang sudah nempel bisa bisa kebawa jadi ada luka ada lecet karena disini masih basah masih mudah nempel tapi masih basah kalau ditolek dengan tangan masih kebawa gitu kemudian setelah itu kita lepas dan dilakukan setelah elektroplating kita lakukan proses stripping stripping itu adalah jadi ini tabung tadi masih basah jadi ada uranium yang lepetan apa lepetan jadi kan yang diharapkan yang nempel di dalam tabung itu 1N di bawah batas atas dan 1N di atas batas bawah jadi stripping itu kita menghilangkan uranium yang menempel di yang belepotan di sekitar ujung-ujungnya ini dilarutkan lagi dengan HNO3 jadi kita siapkan 4 buah ini apa baker dari plastik ya kebalian yang gelas piala dari politen yang pertama diisi nitrat pekat kemudian yang kedua ketiga keempat diisi dengan air biasa air demin jadi saat ujung ini dicelopkan dalam baker yang berisi nitrat maka uranium yang belepotan di sini tadi akan larut kembali jadi bersih jadi yang diharapkan uranium yang menempel dari sini sampai sini bagian dalam kemudian ujung setelah dicelopkan di baker pertama yang mengandung nitrat kemudian berpindah ke baker berikutnya yang bersih air diharapkan jadi semua uranium yang ini sudah bersih baru baru di ujungnya ini dilap dengan tisu bersih kemudian di ujung satunya juga begitu dilakukan stripping juga sama setelah itu baru ini ditutup rapat dengan karet plak dari karet yang hitam itu baru dicuci luarnya kemudian tabung yang berisi yang sudah tertempel uranium bagian dalam ini dilakukan uji dilakukan pirolisa yaitu dipanaskan pada suhu 500 derajat di dalam tungku dan dialiri dengan gas nitrogen tujuannya apa jadi kalau tidak dialiri dengan gas nitrogen dipanasi 500 derajat selama satu jam uranium yang nempel di sini akan teroksidasi jadi oksida lagi kalau sudah oksida lagi otomatis dia akan lepas lepas dari dinding kapsul ini makanya dialiri dengan gas nitrogen tujuannya untuk mengusir oksigen supaya tidak masuk ke dalam tungku pernis itu sehingga pemanasan 500 derajat itu berfungsi memanaskan uranium yang basah tadi menjadi kering dan nempel kuat karena uranium yang nempel itu sebagai uranium metal nitrogen nitrogen N2 nitrogen jadi tujuannya itu untuk menghindari oksigen yang masuk kemudian setelah dingin sebelum dilakukan pengelasan di bawah dengan di atas itu harus diuji rontokan jadi posisi berkiri jadi kalau uranium yang nempelnya tidak kuat dia akan lepas rontok kemudian rontokan itu harus disimpan karena penggunaan uranium ini sekecil apapun itu dipantau oleh IAYA jadi bahatan internasional jadi istilahnya safeguard karena itu tadi uranium itu sebagai bahan nuklir takutnya disalahgunakan untuk senjata nuklir makanya keberadaannya itu selalu dipantau jadi dulu itu ada ada ini ada apa inventarisasi jadi uranium awalnya berapa akhir berapa dan tentunya selama proses pasti ada yang hilang hilang selama proses itu namanya MAF itu ada ini ada apa corel apa ada apa istilahnya batas ini ya kalau selama kehilangan dalam proses itu masih di batas yang diizinkan masih gak masalah tapi kalau lebih dari itu ditanya itu sampai dimana buat apa roh larinya kemana jadi memang ini kan bahan nuklir ini benar-benar sangat ketat diawasi sehingga setelah ini udah uji kerontokan tadi baru dilakukan pengelasan dengan elastic argon seperti yang kita punya ini semuanya dari bahan stainless steel jadi yang disini tutup rapat yang di atas tutupnya udah dipasang apa ya konektor yang dengan sistem plug dengan ferul jadi kalau biasanya karena pemipaan dengan logam atau aluminium atau tumbaga biasanya menggunakan sistem ferul mungkin masih yang ini belum ini nanti kalau ini bisa dilihat kalau pas lagi praktikum setelah dilas maka ini diuji kebocoran pertama dengan uci gelembung pertama pakai uci gelembung dulu kalau udah oke baru di dalam ini diisi dengan gas helium gas helium ini jadi saat pengisian ya ini dipakum dulu dipakum kemudian ada manifold kita udah pakum yang ke papakum ditutup yang ke gas dibuka jadi diisi dengan gas helium kemudian ditutup rapat kembali baru diuji dengan alat helium leak detector jadi prinsipnya tabung yang ada helium gasnya di dalamnya tadi dimasukkan chamber yang terhubung dengan alat helium leak detector kemudian dia akan kepakum kalau ada gas helium yang keluar dari sini atau dari lasan ini dia akan membuat respon di alat itu dengan tingkat kebocoran berapa disyaratkan tingkat kebocoran dari FPM ini adalah 4,8 x 10 pangkat minus 8 mili tor tor mili tor jadi kecil kecil sekali setelah itu kalau tidak ada kebocoran baru ini diuji lagi di kise untuk menentukan berapa gram uranium yang tertempel di dalam FPM ini kapsel iradiasi ini dengan MTA yang detektornya NITL karena untuk alpha untuk ini kan kalau yang gamma yang bagus BGE yang sekarang kalau yang untuk pemancar apa biasanya menggunakan NITL uranium yang menempel di dalam bagian dinding kapsul ini harus rata jadi biasanya dulu yang suka memirksa itu Pak Yayan Tahyan jadi ini dari sini dibagi 4 bagian nah setiap bagian ini prosentase kandungan uranium itu harus rata pokoknya ini sekitar 25% 25% cuman enggak persis 25% mungkin 24,3 sekian jadi hampir rata tujuannya apa kalau seandainya di radiasi di reaktor kalau seadanya penumpukan di bawah uranium uranium di sini sampai 50 atau 60% nanti terjadi gamma heating jadi panas yang di sini melebihi dari panas yang itu itu akan berbahaya sekali karena kalau seandainya gamma heating di sini di sini kan ada panas ada reaksi visi ada tekanan takutnya lasan yang ada di sini itu tidak kuat tapi selama ini alhamdulillah belum pernah terjadi pakai itu MCA MCA akan penumpukan alpha itu dengan detektor NITL jadi nanti kelihatan berapa persen yang ada di sini di sini jadi jadi nanti ada jadi apa sertifikat kalau sujinya itu ada pembagian kapsul ini dibagi 4 bagian ya masing-masing bagian itu menunjukkan prosentase kandungan uranium yang menempel di dinding bagian dalam ini makanya ini harus rata oke ya setelah itu bisa ditentukan dengan jumlah gram yang uranium yang menempel di dalam kapsul target ini yang setelah kita biasa buat awalnya 1 gram kemudian belakangan menjadi 1,5 gram karena Bapak Peten waktu itu kalau tidak salah mengizinkan hanya sampai 1,5 gram nah ini dengan yang menggunakan uranium diperkaya dengan pengayaan tinggi itu bisa dengan sistem ini tapi kalau menggunakan low enriched itu tidak bisa sistem begini jadi kalau perbandingannya kalau kita mau mengiradiasi 1 gram uranium 235 kalau yang pengayaan tinggi itu mungkin sekitar 1,5 lebih dikit tapi kalau menggunakan low end rate karena pengayaan hanya sekitar 20% itu perbandingannya 1 gram bisa uranium yang dilarutkan itu yang ditempelkan itu 16 gram jadi kan risk can risk can paham oke kalau yang menggunakan low end rate sistemnya bukan plating tapi dibuat foil jadi foil dibulung roll kayak roll gitu serbuk jadi awalnya serbuk terus dibikin kayak batak kecil gitu kemudian di roll panas terus setelah itu setelah baru di kasih barier bariernya itu maksudnya lapisan untuk biar tidak rapuh itu biasanya menggunakan nickel jadi mengkilap gitu dan ininya tidak menggunakan stainless selongsongnya jadi menggunakan alat Nisa ada bayangan nggak ukurannya cuma berapa milimeter meter gitu jadi mungkin sekitar satu kurang lebih satu milimeter karena pipa kalau menentukan juga ketebalannya kan paling ya gitulah ya dicowak lagi kan ditutup itu kan ya hampir satu milimeter rendah memang foil kayak foil aluminium gitu kira-kira segitu oke kita lanjutkan ini untuk preparasi ini nggak ada yang ini ya udah kayaknya paham ya karena ini cerita di lapangan aja jadi kayaknya mudah dipahami gitu meskipun nggak ada gambarnya ini yang gambar tadi nah sekarang proses setelah semua selesai hasil isinya sudah ada setelah kemudian hasil uji kebocoran juga tidak ada kebocoran kemudian dikirim ke reaktor untuk proses irradiasi dengan melampirkan ini isian formulir radiasi jadi setelah tadi ya lalas uji masuk berat uraniumnya kemudian formulir perpindahan material nuklir jadi uranium ini pindahnya itu dipantau jadi kalau dulu gedung 10 itu mengikuti MPA-nya MPA reaktor jadi gedung 10 dulu istilahnya KMP apa ya panjangnya lupa ya jadi uranium dari serbuk sampai menjadi target ini yang tadi itu itu dipantau ini berapa jumlahnya berapa yang terirradiasi berapa sampai limbahnya pun nanti diditung makanya keberadaan uranium 205 ini di diperlakukan safeguard istilahnya nah tadi proses radia gak usah dicetetain ya pokoknya masukin teras reaktor di nariz dengan neutron berapa hari kemudian setelah itu diangkat gitu aja ya ini langsung proses pemisahannya tadi preparasinya sekarang proses pemisahan dari radio stop MO 9 bulan dari hasil visi yang lainnya sebetulnya kita tuh punya teknologi dari hasil visi itu selain MO 9 juga bisa kita udah punya teknologinya untuk mengambil iodium 131-nya kemudian xenon gas 133 itu sebenarnya udah-udah punya semua tuh sehalnya teknologinya tuh dari hasil visi bisa memanfaatkan MO iodium sama xenon dan itu semuanya sebagai radiosiotop medik dalam proses pemisahan radiosiotop MO 99 dari hasil visi itu ada beberapa tahap jadi tiga tahap yang pertama adalah proses fase gas setelah dirid diradiasi selama berapa berapa hari 4 sampai 5 hari ini diangkat dari teras reaktor dari fasilitas radiosi kemudian diluruh atau didinginkan atau diluruhkan atau didiamkan istilahnya di dalam kolam masih di samping reaktor itu kan ada kolam yang udah pernah ke reaktor itu minimal 6 jam jadi kalau shutdownnya malam tapi paginya bisa baru bisa dibawa ke fasilitas hotel radiosiotop tujuannya adalah untuk meluruhkan radiosiotop radiosiotop fasil visi yang waktu paruh pendek kemudian ini kan tabung tadi sebelum dikirim ke reaktor kan di jika selium tentunya masih ada karena gas helium ini di samping untuk uji kebocoran dengan helium leak detektor juga berfungsi sebagai pendingin di dalam tabung ini karena reaksi visi itu ini juga menghasilkan panas gas yang ada di dalam ini kan ini mau dibuka mau diganti dengan ini test action namanya ini kalau langsung dibuka ya gasnya ini akan kabur gak tahu kemana makanya ini gas yang ada di dalam ini dikepukkan dengan direndam di dewar yang berisi nitrogen jahir di di dalam selama setengah jam kemudian ini kan daftan putih dari warna ini karena di ada nitrogen jahir ini putih seperti kuku kayak as jadi sudah menandakan bahwa di dalam itu gasnya sudah makanya ini bisa dibuka bisa dibuka pakai kunci racet jadi kita di depan hotcell megang menip dan ini jepit diragung di belakang hotcell paling belakang mempet dinding belakang disitu ada dewar kemudian nitrogen jahirnya dialirkan dari belakang hotcell terus sampai setengah jam baru ini dibuka dibuat dengan kunci 12 racet jadi kalau buka kan pakai satu menip dimasuk kan balik kan buka sampai lepas ini aman gas yang ada di dalam ini karena aman karena sudah beku baru ini dengan cepat diganti tutupnya diganti dengan ini jauh kebayang enggak yang jelas itu ini nah ini kan jelas ini karena awalnya kan pipa pipa tutup atasnya ini itu sudah dipasang tadi itu yang suakilak ini murbaut bukan murbaut apa ya istilahnya untuk konektor ini ya dia jadi tutup awalnya bolong tutup matanya awalnya bolong kemudian dikasih itu untuk itu dilas juga ada di bawah jadi setelah itu baru dilas ke tabung jadi tutupnya itu dengan sistem peru bisa dilepas dan ini namanya tutupnya ini bukan bolong tapi ada plug-nya ada plug-nya makanya enggak bocor enggak ada bocoran ini dan ini udah faten suakilak enggak bisa diganti dengan buatan sendiri setelah ini diganti dengan ini baru ini kencangkan lagi saat mengganti ini yang perlu dia perhatikan jadi sistem konektor itu kan jadi kan gini kayak kerucut gitu kerucut terus ke bawah jadi dia ini dikebawain gitu dimasukin pipanya gitu digoyang-goyang kalau dia enggak gini-gini berarti udah masuk kalau udah masuk tinggal ini udah masuk ini tinggal pakai jari menu digini-gini aja dia kan ini kalau ya ringan memang jadi gini udah ini dan kalau udah pakai menu udah kencang dicek diangkat ini diangkat ini ini enggak lepas enggak kalau enggak berarti udah enggak slack udah benar tinggal dikencangin lagi pakai kunci racet tadi sampai rapat ini setelah itu ini diangkat setelah terpasang resection diangkat kemudian di biarkan dalam posisi tegak ada holdernya di situ kita harus ditiamkan supaya ini gas yang tadi beku kan dia ini lagi menguap lagi jadi gas lagi kan karena di dalam dipindah ke temperatur kamar gas yang terbentuk lagi itu akan terbaca di sini berapa tekanannya itu biasanya kurang lebih 20 PSI ini juga hasil pengamatan aja kurang lebih segini jadi enggak ada pasti segini kemudian lanjut kan ini tadi gasnya udah beruntuk jadi gas lagi kan dengan tekanan 20 PSI tadi baru ini dipakum yang gas yang ada di dalam ini dipakum dengan penjernamanya yang ini sebelum masuk ke hotel itu udah dipakum dulu dari luar kalau yang baru kalau yang mau dipakai berulang sebelum dipakum harus direndam dulu diterukin cair lagi kemudian disambungkan ini nyambung ini juga gampang pakai quick disconnect untuk selang pemadam itu loh jadi masuk kemudian ini kan bakum ini ada tekanan kita buka ini otomatis ini akan pindah ke polvenger dan ini menjadi bakum setelah itu baru ditutup baru dilepas dilepas kemudian nah ini kan tadi udah bakum karena gasnya udah pindah ke polvenger ini jadi bakum kita injeksikan ini larutan koktel koktel enak dong jadi gak tahu saya istilahnya itu koktel cuma sebetulnya campuran asam sulfat 2N dan nitrat pekat jadi fungsinya untuk melarutkan uranium yang nempel di ginding bagian dalam itu ini karena vakum just saja cairan sendiri cairan dalam siring yang ini 50 cc atau 60 cc ini otomatis jalan sendiri karena bakum setelah habis baru ganti pakai yang 25 cc masukin lagi jadi total itu 85 cc larutan koktel setelah itu baru ini dipanaskan dengan cara diputar jadi ada alat ini cuma gambar saya saja karena saya tidak punya fotonya alatnya jadi ini dimasukkan ke tabung rotator ini berputar ini bisa berputar ini ini dikunci dulu biar tidak ini kemudian ini pemanas pakai hair dryer yang yang dipanaskan sampai suhu kurang lebih 93 derajat sampai ini kurang lebih setengah jam jadi sambil diputar sambil di tiop hawa panas dari hair dryer ini kemudian dipanto ini tekanan ini dan ini sebelum dipasang dirakit itu sudah ditandain tekanan 10 sampai 125 dikasih video jadi jarum ini di dalam wasel jadi kelihatan ini sudah sampai ke tanda sudah stop karena apa kalau seandainya dibiarkan dan ini tidak boleh ditinggal kalau pas lagi kelarutan ini harus dipantau terus karena kalau seandainya ditinggal tahu-tahu tekanannya lebih dari ini khawatirnya apa ini kan ujung ini kan septa ini makanya tadi bisa ditocos ditocos dengan paparannya sampai berapa itu paparan ruangannya pada saat proses itu Pak ya gimana paparan ruangannya sampai berapa itu Pak saat proses itu aman Pak harus buat ini pekerjanya ya enggak ini yang di dalam kalau yang pekerja kan harus aman Pak kalau di dalam kalau di dalam pasti tinggi karena hasil visi jadi isotope yang terbentuk itu bisa puluhan bahkan mungkin lebih dari asibis semua jadi udah enggak enggak apa kalau udah dipakai itu udah enggak boleh dibuka-buka yang mana yang helium helium kalau helium ini enggak 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 terjadi enggak terbentuk radiosotope apa nanti dicek di tabel periodik jadi gas helium disinari dengan neutron jadi apa ini enggak enggak ini masuk termasuk gas mulia juga berarti tadi gas itu fungsinya cuma untuk pendingin sama uji kebocoran itu nanti dicek di tabel periodik itu kayaknya enggak terjadi enggak membentuk radio isotope radio aktif radio isotope itu oke lanjut ada yang naik oke ya jadi kalau ini lebih dari tekanan ini itu takutnya ini septa ini akan debol beda dengan low-end rate kalau low-end rate kita tidak menggunakan tabung ini jadi disolver namanya cuman ini seksinya itu berbeda jadi antara septa dengan ini itu ada valve-nya ada pengamannya gini karena kalau yang low-end rate itu tekanannya bisa 300 PCI jadi harus dikasih pengaman lagi disini oke jadi setelah setengah jam tekanan sudah mencapai 100-120 PCI kemudian diangkat dimatikan pemanasnya rotatornya kemudian diangkat ini tabung ini biarkan dingin biarkan dingin atau dibiarkan sampai temperatur kamar kurang lebih kemudian diamati ini ini tekanannya tadi ke 125 karena masih panas begitu dingin dia akan ya turun turun tapi tidak kagum lagi jadi masih ada karena ada gas-gas gas-gas inet termasuk gas senon 133 tadi yang bisa kita ambil kemudian iodium 131 yang berbentuk uap itu kemudian setelah dingin sebelum diproses fase gas ini diketuk-ketukkan dulu di dasar ini ketuk-ketuk tujuannya apa tujuannya adalah selama dipanasan tadi kan cairan itu kemungkinan saja ini di sini sampai di sini terus kalau kita nuang air kan ujungnya pasti ada yang ketinggal ada gelombong-gelombong yang ketinggal di nempel di dinding di ketuk-ketukkan tujuannya biar cairan hasil visi yang nempel di antara ini bisa turun ketuk-ketukkan setelah itu baru dipasang dengan iodium trap ini banyak dari stainless steel dalamnya ini ada serat tembaga serat tembaga bukan carkul tapi serat tembaga jadi setelah ini disambungkan ini juga sudah direndam di nitrogen jair selama setengah jam kemudian ini buka dibuka otomatis gas atau udara yang ada di dalam kapsul ini akan berpindah ke sana jadi iodiumnya terperangkap di tembaga wool tembaga ini kemudian gas inetnya termasuk xenon 1,3 itu akan terkungkung di sini colvenger ini terus sampai kan ini ada tekanan vakum beku otomatis kan vakum terus karena dalam kondisi dingin jadi ngalir terus sampai di sini kelihatan vakum vakum lagi setelah itu baru dilepas ditutup tutup lepas ini disimpan untuk diambil iodiumnya nanti terakhir sesi kalau ada waktu ya ada ada ya jadi ini itu untuk gas-gas mulia dia akan lari ke sini ke colvenger ini isinya adalah tri-rate cao dan molecular shift beda sama yang pertama tadi untuk vakum yang pertama tadi itu cuma cao sama tri-rate kalau salah jadi kan cuma untuk ini gasilium aja nah itu itu kalau charcoal ya ini kan setelnya ales teknologi dari medifisik mungkin sudah kajian mereka hasilnya begitu kita ini cuman nanti saat distilasinya pakai charcoal untuk distilasi iodium 1x1 dari hasil visi jadi ini mungkin kalau serat tembaga itu kan juga dia penyerapi ini juga iodium karena dia enggak langsung di ini enggak langsung diproses biasanya karena kita cuman radiasi 1-1 serat gram uranium ya kadang 3 kali proses hemo baru diproses iodium dan selama ini bahasanya baru sekali proses iodium dari hasil visi karena apa ya kebutuhan iodium masih bisa tercover dengan aktifasi TE yang lebih simpel saya dengan Pak Yoso dan ini saya nyoba sama Pak Ateng nyoba untuk proses ini coba gimana ya Pak kita taunya kan dari awal ini sudah diisi helium gasilium ya kan kalau kemungkinan sudah cuman enggak sebanyak kalau sudah proses pelarutan kalau proses pelarutan itu sudah semua ini lepas ya kemungkinan sudah cuman kan yang awalnya itu tidak diproses lagi gasen yang kita ambil sebenarnya gasen non 133 kalau yang pertama tadi gasen non itu belum mungkin sudah cuman kecil sebagian kecil sudah tapi enggak efisien kalau di ini dan untuk proses senon 133 ini belum pernah kita lakukan cuman waktu itu pernah ada yang minta gasen non 133 cuman sambilkan dari sini aja ini kan kalau enggak dalam kondisi tinggal jadi gas kan sambilkan dari sini dengan file papum karena hanya untuk industri jadi bisa juga soalnya gasen non 133 itu untuk paru-paru karena untuk industri ya udah coba aja ini dan ternyata bisa juga waktu itu ya oke jadi setelah terpindah ini ini kan tinggal larutannya yang di dalam faktor larutan hasil visi kemudian ini yang kita keluarkan larutannya ini yang di dalam ini caranya ngeluarkan gimana ya kita menggunakan botol mulut 2 istilahnya ini tapi dilapis dengan plastik polyethylene jadi kalau kan di dalam bosel itu kan megang-megang wali kalau disampai kan kadang suka naruh tapi lepas jatuh itu tujahnya biar enggak pecah enggak gampang pecah jadi dari ujung mulut sampai sini itu dilapis dengan polyethylene kenyal dari bahan napas saya juga kurang tahu jadi fungsinya untuk mengamankan ini selama proses ini tadi kan pakum kalau langsung di ini enggak ngalir karena ini pakum ini pakum makanya sebelum disambungkan ke sini ini di fan dulu di fan dengan cara ditoces jarum ini bagian ini posisi berdiri ditoces dengan jarum bukan yang di dalam tapung keluar tapi udara yang dari luar masuk jadi enggak ada yang lepas keluar kemudian disambungkan dengan botol mulut dua ini maka larutan yang ada di dalam ini dengan palp ini dibuka maka otomatis keluar semua yang tadi 85 ya 85 cc kan ya ini keluar semua dan ini dibekasi batas ditarah dulu botolnya ini jadi untuk memastikan bahwa larutan yang ada di dalam ini keluar semua oke kemudian setelah itu baru ini dicuci jadi dengan sulfat 4N banyak 25 cc cuci diboyang jadi kita perikirkan semua dinding itu terhilas baru dikeluarkan lagi disatukan ke botol ini 1A BRF1 lewat ini ditegakkan lagi lewat sama kayak yang pertama tadi diinjeksikan kan ini kan iya 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 buka dulu rangkaian ini buka dulu setelah baru ini lagi disatukan lagi baru ini yang kita proses pengambilan pemisahan radiosotop yang akan kita ambil disini dalam MO19 ini proses pemisahan ini rumit makanya dibilang rumit itu karena ada penambahan ya kalau saya suruh itu jalannya reaksinya gimana cuman tujuannya insyaallah tahu tuh kenapa ditambah ini kenapa ditambah ini jadi larutan hasil visi tadi kita tambahkan erir yudium 4 cc larutan NAI konten terakhir 1 miligram NAI per cc jadi kita tambahkan kemudian dikocok-kocok tunggu 2 menit fungsinya apa namanya juga larutan carrier jadi membawa memancing atau menarik jadi yudium yang ada di hasil visi ini biar berkumpul yuk kita kumpul disini karena kalau enggak kita nanti mungkin susah untuk diindapkan dengan peranitrat jadi AGI kok masih ada yudium kan tadi sudah dipindahkan ke itu ke trap yudium tadi cover wool ini kan untuk kita kan yudium itu kalau masih kebawah terus jadi pengotor dan ada batasannya takutnya nanti kalau disini masih ada yudium jadi pengotor kemudian makanya kita hendapkan juga hendapkan lagi kemudian ditambah dengan peranitrat untuk menghendapkan yudium yang masih ada disini kemudian ditunggu 15 menit biar proses ini berjalan cukup kemudian ditambah HCF 1N ini tujuannya untuk menjaga keasaman dari larutan itu baru ditambah dengan carrier MO 1 cc dengan konsentrali 10 mg per mililiter nah ini MO ini yang kita harapkan yang paling valensi paling tinggi kalau gak salah 8 MO makanya di apa permanganometer itu berarti meningkatkan dioksidasi jadi dioksidasi dengan KM4 ini sama dengan kiterasi jadi dikit-dikit dikit-dikit gojok gojok kan sebegitu penambahan larutan ini akan menjadi pink warna pink dia digojok hilang gak kalau digojok hilang tambahin gojok hilang tambahin sampai warna pink itu dia selama 30 detik gak ini gak hilang berarti sudah cukup biasanya dari pengalaman karena ini bicara pengalaman ya jadi kurang lebih 25 cc KM4 2,5% itu sudah cukup kemudian ini juga carrier carrier juga untuk rhodium karena rhodium nanti juga jadi pengotor kemudian ruthenium sama baru ini yang MO-nya tadi diindapkan dengan alfaben sebanyak 20 cc dan endapannya itu bukan endapan berat jadi kayak endapan pelur tapi gempal gitu jadi jadi apa ya kayak mungkin jadi apa ini ya kayak kapas yang ngapung-ngapung gitu loh diantara bukan ngapung di atas tapi di tengah-tengah apa ya istilahnya apa jadi itu yang salah satu pengamatan yang harus diperhatikan makanya disini setiap penambahan larutan dalam botol air satu harus diamati untuk mengataui kejadian di luar yang seharusnya terutama pada proses pengenapan ini dengan benzoin oksim oke nah ini proses pemisahan lanjutan setelah terpotong dapan tadi baru disaring disaring menggunakan ini kolom frit tapi ini ada glass hole-nya ini ya gak apa-apa sorry glass bead jadi bula-bula kaca itu itu ada di ini ini bula-bula kaca ini ini ada frit kayak kolom biasa cuman ini besar ukurannya diameter 56 mm panjangnya 81 mm kemudian ini dikasih cepta ya dikrim dengan cepta baru ini disaring ke sini ini dibantu dengan pompa pakum besarnya pompa pakum ini hanya sebatas ini ngalir aja ke sini jangan terlalu kuat dan diharapkan semua rendapan yang ada di sini itu sudah terendapan di sini kalau pakujan terlalu kuat nanti rendapannya bisa masuk ke RFB dan RFB ini jangan ini jangan lupa keruh jadi harus jurnih kalau keruh berarti rendapan sebagian rendaman yang mungkin ada yang yang kebawa ke sini itu di ini lagi ulang lagi capek lah jadi yang perhatikan ini kan sekedar untuk melakukan cairan nah tadi rendapan yang sudah ada di sini dilarutkan dilarutkan dengan larutan X1 wah rahasia ini X1 maksudnya ada camuran dari NaOH 0,4 dan peraksin 0,4% ini dia diinjeksi ini larutan campuran ini 10 cc kemudian dipanaskan pakai heat gun nah ini juga harus dipantau sampai hanya sampai mendidih saja kalau sudah mendidih sudah matikan jadi ada apa kalau kasih ini nah ini kolom pendek ukurannya ini 13 x 130 mm itu yang ujung ini yang di atas fritid ini dikasih karbon jadi kalau mendidihkan otomatis ada cairan yang keluar yang naik jadi akan trend di sini saja setelah dimendidih ditinginkan sudah dingin baru dipindahkan ke sini ke botol 1A kemudian untuk ini tambah larutin lagi dengan x2 cuman konsentrasi NOH-nya berbeda jadi lebih lebih encer 0,2N sama prosesnya kemudian larutan di tampung ke sini baru kolom yang ini itu dicuci dibilas dengan 10ml NOH dan pembilasnya dicampur dengan larutan yang ada di botol A1 kemudian larutan MO yang ada di sini itu dimurnikan makanya sekarang proses pemurnian jadi fase gas proses pemisahan pemisahan kimia dan proses pemurnian jadi MO yang di sini kan masih banyak ini hasil visi yang lain dimurnikan ya dengan sistem kolom kromatografi ini kolom jadi ini yang larutan MO tadi dilewatkan dengan kolom ini kolom HZO ini chargol chargol yang setelah di coating dengan vera jadi bukan chargol yang biasa kita pakai untuk proses eudium tapi sudah di coating dengan ag vera dan ini HZO ini fungsinya adalah untuk ini kan masih ada hasil visi mungkin dari logam-logam apa ini ya kita tadi ruthenium rhodium segala macam tadi akan terini di sini dan agis ini juga untuk ini yudium yang masih kebawah jadi akan terini di sini dan setiap penggantian botol tadi setiap polos itu diukur paparannya mungkin Pak Masur masih ingat jadi setiap mau ini ukur paparan sekian berarti ada ya sudah proses selanjutnya nanti berikutnya ukur lagi pasti ada penurunan tapi enggak paparannya masih tinggi kemudian setelah habis semua baru dibilas dibilas pakai enauhan 0,2 jadi ilusi lagi sampai habis kemudian ini masih dikawasarkan masih mengandung yudium masih ada makanya di ini lagi ditambah carrier lagi 4 cc yudium dan setengah cc peranitrat itu mengandungkan yudium yang masih terbawa di di sini berarti yudium ini bandel ya kemana-mana mau ikut oke jelas halo 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 gimana yang online masih online masih pak oh masih alhamdulillah masih pak masih ya alhamdulillah nah ini proses pemurian yang kedua ukuran kolamnya sama tapi isinya berbeda ini adalah dari carkul biasa yang sama yang kita punya untuk pakai kalau proses yudium jadi tanpa coating kemudian ini aset O juga sama dengan yang tadi jumlahnya berkurang yang atas ini masih akisi sama dengan yang tadi jadi ini dieluskan lagi ke sini dan hasilnya ini sudah MO 99 hasil VC kemudian dicuci sampai habis baru ini larutan produk namanya larutan produk MO 99 hasil VC sudah selesai dan ini akan dicuplek untuk diperiksa atau diuji kualitasnya nanti pengujian kualitas MO 99 hasil VC akan disiapkan oleh pak adang karena ini banyak di samping kerjenian pihak konsentrasinya nah ini kontaminasi alfa kenapa kalau alfa juga dibawa-bawa karena bahan targetnya apa tadi uranium uranium alfa pemain alfa jadi harus ada ambang batasnya kemudian radunogida dari hasil VC yang lain jadi kalau MO 99 aktifasi kan hasil VC apa ruara-ruara dunogida yang lain kan hampir enggak ada tapi kalau ini masih ada iodium 131-nya ada rhodium ada rhodium ada pemacar gamah lainnya itu semua ada ambang batasnya dan termasuk kontaminan alfa ini adalah spesifikasi MO 99 hasil VC yang diadop dari medifisik jadi kita dulu aleh teknologi jadi beli teknologi dari medifisik mereka sampai bisa membuat proses sendiri MO 99 hasil VC ini adalah spesifikasinya jadi aktif jenisnya itu 10.000 di atas 10.000 100.000 kuri per gram MO ini bukannya bebas pengemban pak iya memang bebas pengemban awalnya karena ditambahkan carrier berarti bukan bebas pengemban lagi tadi kan ditambah carrier MO jadi bukan bebas pengemban lagi karena ada MO nonaktifnya disitu makanya bisa ditentukan aktivitas jenisnya beda dengan iodium satu ke satu dari TE itu memang bebas pengemban enggak ada TE-nya enggak ada radionerga yang lain kemudian yang konsentrasinya di atas 100 milikuri per CC pada saat kalibrasi kemudian kongradionerga ini batasannya ini jadi iodium putenium tronsium tronsium juga ini kalau hasil visi itu bisa diambil SR-nya kemudian desium-nya itu sudah ini kontaminan batasan kontaminan alpha ini jadi 10 bangkat minus 6 mikrokuri alpha per milikuri MO oke untuk MOVC ada yang di lanjut tanyakan ya aktivitas total ya Pak untuk aktivitas totalnya dan yield dari hasil iradiasi dengan MOVC ini biasanya rata-rata berapa ininya ya jadi dari pengalaman dengan iradiasi per 1 gram uranium 235 itu menghasilkan kurang lebih 30 sampai 40 kuri MO berarti kurang dari ini dong Pak ya iya karena yang berpengaruh aktivitas hasil aktivitas yield itu itu termasuk plug dari reaktor sendiri karena reaktor kita reaktor riset jadi semua ya lumayan bisa untuk produksi dari isotop jadi 10 bangkat 14 neutron per sentimeter kuadrat per detik gitu dengan reaktor yang yang fluxnya tinggi sampai 15 10 bangkat 15 itu yang sekarang dipunyai di di Nordeon Amstow Maria Pepper Maria yang mana lagi dan semua itu udah tua semua udah mengalami edging jadi makanya MO ini makin ke depan makin langka makanya sekarang berlomba-lomba untuk mengganti awalnya dari pengayangan tinggi menjadi low end rate kita sebenarnya juga punya teknologi untuk proses MO dari low end rate cuman kita gak punya fasilitas makanya ini tadi saya bilang untuk pengatuan saja dan mudah-mudahan nanti ada kebicaraan pemerintah untuk membangun gedung fasilitas nuker untuk proses MO ini atau revitalisasi gedung 10 jadi untuk pengetahuan saja bahwa kita pernah dan bisa Indonesia menghasilkan MO hasil dan hasilnya sudah untuk kebutuhan domestik maupun ke luar negeri waktu awal-awal proses dulu sudah impor ke Nordeon jadi Nordeon menggunakan MO dari kita belakangan ke sini gantian Indonesia impor dari dan Polandia kalau lagi yang kawasan Asia Tenggara sudah Bangladesh Malaysia Tepang sudah pernah mencicipi MO dari kita oke nah sekarang yang lebih gampang semua sudah tahu Mas Ahid Mas Indra wah sudah hafal semua ada proses ini kayaknya tidak perlu di ini jadi beda dengan yang diperkaya tadi uranium tadi kalau yang dari aktifasi dari MO alam itu lebih sederhana lebih murah libahnya juga enggak banyak dan bisa ditangani dengan mudah hanya itu saja pakai hanya tadi fakultas jenisnya rendah karena masih ada bahan MO nonaktif yang tergantung yang tergantung radioaktif radioisotope MO 11 bulan ini adalah kelimpahan isotope molydenum dari hasil penanganan datoran yang terjadi dari sasaran-sasaran isotopnya jadi MO alam yang kita gunakan untuk proses MO itu kan ada komposisinya ini ada MO 92 94 95 96 97 dan sebagainya dan yang kita gunakan adalah MO 98 karena dari alam mau enggak mau kan ini semua kan teriradiasi teriradiasi cuman yang ini MO-nya jadi stabil jadi enggak masalah tapi yang ini ini kan sebelum menjadi MO 93 dia terjadi MO 93 M dulu metastabil dulu dengan waktu paro sekitar 6 jam kemaskian nah ini setelah jadi ini waktu paronya berapa 35 ribu tahun ya cuman tidak bukan pemancar gamma jadi enggak apa dan hasil MCA kan enggak 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 nongel gitu ini nah yang kita perlukan yang ini ini adalah energi gamanya yang tadi udah di awal udah ditampilkan nah ini yang ini ada MO 101 yang waktu paronya hanya 14 6 menit ini mungkin udah udah meluruh saat mulai pengambilan preparasi sampai ini jadi kita menggunakan alam pun masih masih memungkinkan tapi lebih baik lagi kalau ini menggunakan MO yang diperkaya dari 24% menjadi 95 atau 98 itu akan lebih bagus lagi dan radio aktivitas jenisnya juga akan naik karena pengayaan harus orang kaya yang buli karena mahal nah preparasinya Mas Fani tahu persis jadi mulai penimbangan pemanasan sampai 500 derajat selama satu jam kemudian pengemasan dalam ampul kuarsa ini tujuannya untuk tujuan pemanasan ini memang dianggapnya mengapa dipanasin segala sih tapi begitu udah prakteknya saat pelarutan itu kan kadang mengeluarkan target dari itu kempel jadi gumpal susah harus di ini itu kemungkinan ada air hidrat yang masih itu disitu maka dipanasin dulu tujuannya kalau nanti saat mau nuang ke dalam peker atau alat pelarut itu gampang jadi maur langsung ini kemudian nah ini setelah biasa setelah ditimbang tadi di dimasukkan ke inner ini kenapa sih harus dililit segala memang dingin ini dililit saja tujuannya karena dalam satu inner itu kadang ada dua sampai tiga target mungkin jadi supaya posisinya itu berdiri tegak gitu kalau enggak pakai lilit aluminium dia kan bisa ini ya numpuk cepet atau gimana dan saat penutupan ini kan ujungnya ini kan ada perlu diketok gitu ya jadi kalau ada lilitan itu aman dia kalau enggak coba bisa itu kira-kira gitu kemudian dilas dengan lastik lagi juga ini juga dilakukan uji kebocoran ini ada olid kebocoran kalau yang ini cukup untuk uji kebelombong saja enggak harus pakai lilit detector jadi lebih simpel makanya lebih murah lebih simpel lebih gampang dan setelah itu baru dikemas dalam kapsul iradiasi atau otor kapsul yang bahannya ini dari aluminium kenapa dipilih aluminium karena aluminium itu di alam itu kelimpahnya 100% dari aluminium 27 dan kalau teriradiasi menjadi aluminium 28 waktunya juga pendek cuma 2,25 menit jadi cepat meluruh maksudnya penanganan limbah pasca iradiasi itu lebih cepat enggak numpuk coba kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya aluminium tipe 6.000 6.000 itu peluruhnya lama karena ini yang dipakai itu tipe yang 1.000 1.050 itu kandungan aluminium di atas 99,9% memang agak lembek agak pecel agak beda dengan yang tipe yang lebih tinggi nah ini sama dengan yang tadi kalau ini cukup dengan ngisi formulir permohonan radiasi kemudian kasih wadah sasaran dan kasih bahan sasaran ini sudah biasa paham semua kemudian proses penanganan dan pelarutan ini kan lebih simpel dari reaktor dibawa ke sini dengan troli dan portlet kemudian masuk dengan nozzle ini dalam nozzle caranya begini baru di dalam nozzle dilakukan pemotongan itu inner tadi diambil gambarnya kurang gede diambil ampulnya kemudian dilakukan pemotongan dan larutan dengan NOH ini terkeserah mau 4N mau 6N atau 2N nanti yang tinggal jumlah volume-nya kalau banyak biasanya pakai 6N banyak dasarannya jadi kalau biasanya yang dengan si odah itu jadi kan itu di atas 20 gram terima kasih yang terawat spesifik Terima kasih. Tapi bisa menyusul lah Pak. Lanjut ya. Ini udah pelarutan biasa hanya dituang di glass backer, dilarutkan dengan NOH, diaduk, tunggu sebentar, tanpa pemanasan udah larut. Nah ini tujuannya tadi kenapa saat preparasi harus diperhatikan tadi tuh, tujuannya biar pelarutan di sini tuh mudah. Kalau seandainya dari ampul tadi udah ada kebocoran kemudian berubah warna dari abu-abu jadi kehitaman, itu akan susah larut. Karena udah perubahan fisik. Atau preparasi harus diperhatikan benar-benar. Ini udah langsung dicuplek, kemudian untuk kebutuhan MO-nya untuk apa, untuk dipisahkan karena diambil dari ini, yang diambil adalah anaknya, ya terus pemisahan dengan generator, atau dengan ekstrasi pelarut. Terus pemisahan dengan ekstrasi pelarut. Terakhir-terakhir ini ada beberapa kali saya ngambil target kapsul itu, warna kapsul stainlessnya berubah jadi hitam. Itu mempengaruhi isinya enggak? Karena begini, setiap pas kita mau ngambil, mau masukin ke dalam transfer desk, ditelepon sama orang sini. Gimana itu? Apa, kapsulnya? Hitam. Pengaruhnya apa kira-kira dengan kondisi isi di dalamnya? Jadi warna hitam kan itu bagian luarnya, ya kan? Jadi kalau selama yang targetnya itu enggak berubah warna, atau enggak berubah fisik, itu masih enggak masalah. Ya itu kemarin itu, itu karena bukan dari kita. Soalnya kondisi di sana mungkin airnya kurang apa, gimana ya enggak tahulah itu udah. Ini mereka, karena ada berikutnya dengan sama, banyak sama, pada sasaran juga sama, hasilnya udah bagus, enggak hitam lagi kan. Ini enggak masalah, enggak masalah. Ya, lagi? Lira mau nanya? Wah ini Pak Tanta, apa perlu penyegaran Pak? Gimana sih itu? Saya enggak tahu. Penyegaran apa? Biar... Ya, ya. Kami sambil ngopi Pak, di rumah. Ya? Sambil ngopi di rumah. Ya udah lah, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut aja Pak. Jadi dari MO hasil visi dengan hasil aktifasi ini, saya kira udah jelas semua ya? Yang visi jelas banget malahan, Alhamdulillah. Ya itu meskipun untuk pengetahuan aja, kan mungkin suatu saat nanti akan bermanfaat lah. Ya harapan saya begitu aja. Karena suruh berbagi pengalaman, ya ini karena saya mengalami pernah melakukan ini, ya saya sampaikan gitu. Nah itu sebagai pengetahuan saja bahwa kita tuh mampu melakukan produksi ini. Oke, kita lanjutkan dengan yang samarium. Ini juga prosesnya simpel, mudah, preparasinya juga sama dengan yang MO aktifasi tadi. Dan ini adalah kalau samarium itu disamping memancarkan beta, juga pemancar gama. Yang untuk terapi itu biasanya pemancar beta, kemudian yang gamanya itu untuk pencitraannya pada saat pemberian isotope ini. Jadi terapi sambil dilihat, bisa dilihat, dipantau. Karena disini energi gamanya juga ideal, ini 103. Dan waktu parohnya 46,3 jam. Ini adalah skema peluruannya. Jadi meluruh dengan memancarkan beta 704 kf, kemudian 807 kf, dan 634 kf, dan energi gamanya adalah 70 kf, dan 103 kf. Dan meneluruh menjadi radis stabil CO153. Karena ini sudah menggunakan samarium yang diperkaya dengan isotope SM152. Jadi yang tabel ini tadi enggak bisa tabelkan. Karena sudah 97, eh 98,7 persen pandungan target SM23 itu sudah diperkaya samarium 152-nya. Jadi secara rutin sudah kita produksi dan Alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan untuk peredah sakit penderita kanker yang sudah metastasis ke tulang. Memang saya kadang juga ditanya, itu kalau itu bisa, kankernya bisa hilang dong? Wah aduh, itu kalau itu harus cari sumber kankernya di mana? Ini sudah menjalar ke tulang, jadi itu rasa nyeri ke tulang itu yang untuk menghilangkan itu. Yang selama ini dilakukan dengan morfin. Morfin makin lama bukan makin enak, tapi makin ketakian, dosisnya naik, ya lama-lama bahasa alam. Ya meskipun bahasa alam itu sudah ketentuan yang makuasa ya. Dan ini adalah reaksi yang terjadi di aktifasi neutron terhadap samarium 152. Jadi inti samarium 152 dinari dengan neutron akan menghasilkan samarium 153 radioaktif yang memancarkan gama dan juga memancar kita. Ini juga preparasinya sama, kankah langsung saja. Ini juga sama dengan yang MO, karena ini memang sengaja satu target untuk isi MO, samarium, dan TE. Jadi ini proses ini sama, proses apa? Proses mulai preparasi sampai pengambilan, sampai penanganan tasaran juga sama, hanya ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau ini karena pakai ampul dan jumlahnya sedikit, cuma 10 miligram, ini bukan dipotong ini ampulnya, tapi dikencet, tapi diamarkan dulu dalam tabung plastik yang kenyal gitu. Baru dilarutkan dengan HCl 1N, kemudian dikocok-kocok, makanya istilahnya dikocok-kocok atau digoyang-goyang. Yang penting bisa melarutkan itu, setelah larut baru dikocokkan menjadi 6 cc menggunakan air, aquapides, 3C. Dan ini hasilnya dicuplik, ditentukan konsentrasi radioaktifitasnya, kemudian radio nuklidanya, kemudian dilakukan proses selanjutnya, yaitu untuk penandaan PT TMP untuk yang digunakan di dalam sakit, untuk perderaan sakit, perderaan kanker tadi. Perbedaan produk, bagaimana perbedaan antara penggunaan samarium yang bantarkit ya Pak, alam dan diperkaya dari segi produk samarium 1N3, karena kan saat ini kita yang pakai Enrich ya Pak. Ya gitu, jadi tentunya perbedaannya dari jilnya, karena alam biasanya 40 mg itu dapatnya 6-8 kuri, kalau ini 10 mg itu bisa sampai 16 kuri, itu yang pertama. Yang kedua, kemurian radio nuklidanya. Sebetulnya ada ketentuan dari badan obat internasional, F? F? Nah, itulah. Karena pakai masker jadi enggak jelas ya. Itu, kalau yang pakai alam, itu di hari pertama itu sebenarnya udah enggak mau disyarat. Dari kemurnya Radu Nuklidanya, karena udah muncul di situ Radu Nuklida EU 153 ya. Eh, 152 ya. Tapi, kalau pakai yang diperkaya, di hari yang ke-8 baru muncul. Makanya samarium itu, bidinya kalau enggak salah 8 hari ya. Ya, masa amal ya. 5, 5 hari. Nah, gitu. Jadi, bidanya itu. Dari jilnya, kemudian Radu Nuklidanya. Karena di hari ke-8 untuk yang end rate, itu sama, mungkin lebih baik daripada pakai alam di hari pertama. Jadi, betul-betulnya waktu itu almarhum Bapak Swasono pernah nanya ke saya, itu samarun masih pakai yang alam ya? Iya Pak, betul-betulnya enggak boleh. Tapi sekarang udah aman, karena udah menggunakan end rate. Ya, Alhamdulillah. Bukan. Kan, kalau alam, alam itu kan ada insotop-wistop yang ini. Jadi ada, ya enggak langsung jadi EU, tapi kandungan, kan kalau oksida itu kan ada itunya, ada komposisinya kan. Meskipun kemurnian 99 persen, tapi kemurnian kimia ya. Tapi kan pasti ada unsur lain, meskipun cuma berapa PPM. Nah, itu yang kemungkinan bisa, bisa gini. Ya, mungkin lebih jelasnya nanti dilihat di tabel periodik. Jadi bisa dari mana nih? Karena yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa di reaktor itu, untuk aktifasi neutron, itu reaksi yang terjadi itu enggak cuma neutron gamma. Iya kan? Jadi ada, itu yang di ruangan saya ada itu ya. Jadi reaksi nuker yang terjadi di reaktor. Jadi kalau neutron gamma itu, ini tasaran ke arah kanan. Kalau neutron proton, dari tengah ke arah atas, atas kiri ya. Iya, kiri makanan kiri. Kemudian kalau neutron alpha, kemana? Makanya kenapa tadi harus dipilih bahan sasaran yang tepat. Jadi untuk itu. Jadi makanya mau meriradiasi, makanya mau buat radios top A umpamanya. Jadi dengan target ini, ini kemungkinan isotop yang terjadi itu apa saja. Meskipun dominan di sini reaktor neutron gamma. Ya kayak tadi, kita iradiasi Seng. Padahal kita ingin ambil Cu64-nya. Seng 64 dengan neutron proton menjadi Cu64. Tapi kalau neutron gamma, jadi Seng 65. Iya kan? Dua-duanya berguna. Seng 65 untuk industri, untuk perunut. Karena waktu warunnya panjang, penurinya juga tinggi. Kalau yang Cu64, biasanya untuk yang PET. Cuman sekarang kan udah pakai FDG. Karena itu pemancar positron. Dengan waktu cuman pendek, cuman 2,4 jam atau berapa gitu. Itu kira-kira. Oke, ada lagi? Iya, ada yang nanya? Siapa itu? Nah, sekarang mengizat ke iodium. Ini saya sengaja menampilkan iodium yang dari aktifasi dulu. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa MO dan iodium itu bisa diproduksi dengan hasil visi dan juga dengan aktifasi. Jadi, uranium 235 di sinariran neutron yang disebut dengan neutron visi akan membelah menjadi salah satunya MO, iodium, dan radiosiotop hasil visi yang lain. Yang seperti ilustrasi yang di awal tadi. Dan juga menghasilkan neutron baru. Nah, ini yang akan kita, misalnya untuk proses iodium 131 hasil visi itu serangkaian dengan proses MO99. Dari fase gas tadi. Jadi, nanti kalau ada waktu di akhir akan kita jelaskan iodium 131 dari hasil visi. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu dari aktifasi TE. Ini lebih mudah dan lebih gampang dan lebih apa ya, lebih simpel. Jadi, TE, TE ini juga dari alam. Jadi, TE menjadi TE 131 setelahnya tidak langsung jadi iodium. Jadi, dengan waktu paruh 20 menit baru dia meluruh menjadi iodium 131. Kemudian, di samping itu juga menjadi TE 131. Kita stabil dulu dengan waktu paruh 30 jam. Nah, ini yang kemungkinan ya. Kadang kita proses iodium sudah fraksi 3. Hasilnya kan kecil. Sudah kecil itu fraksi 3. Tapi, dengan selang berapa hari, kita elusi lagi, itu hasilnya akan lebih gede. Apakah dari sini? Wala alam ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Fisop, ke Pak Dr. Mutolep kali ya. Apakah ini baru bisa menambahin ke sana? Saya kurang-kurang belum sempat nanya. Ini dari hasil pengalaman saja. Karena kita berbawah itu pengalaman tadi ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini. Nah, karena TE ini dari alam, maka susunan isotopnya juga macam-macam. Mulai TE 120 sampai TE 130. Yang kita gunakan, yang kita perlukan adalah TE 130. Yang kelimpahnya 34,48 persen di alam. Kemudian, apa saja yang terjadi selama irradiasi TE alam ini? Yang terjadi ya ini, jadi isotop yang terbentuk itu TE 121. Dengan energi ini, waktu paruh 16,7 hari. Kemudian, ini semua. Kalau ini stabil ya. Yang kita perlukan kan TE 131. Yang diambil TE Udium 131. Nah, ini kita tinggal memikirkan ini, proses pemisahan radiosiotop yang kita perlukan dari bahan sasaran ini semua. Ini bisa dilakukan dengan destilasi. Destilasi juga bisa destilasi basah, bisa destilasi kering. Lebih simpel itu destilasi kering. Kalau destilasi basah itu banyak penambahan ini apa, larutan lah. Jadi harus di, ada, harus di, ini dulu, campur ini dulu biar ini nya naik. Jadi, itu nanti kalau saya ingin tahu, nanti bisa dipelajari destilasi basah, Udium 131 dari target TE alam. Nah, ini yang kita, kita udah lakukan. Ya dulu, iradiasi TE alam, kemudian dengan sistem destilasi kering, kita memisahkan radiosiotop produk Udium 131 dari bahan sasarannya. Nah, tujuannya adalah Udium 131 produk ini bebas dari pisotop sasarannya dan radionuklida TE hasil aktifasi itu tersendiri. Ini preparasi juga sama, emang tadi. Hanya kalau yang ini pada 50 gram, jadi enggak dikemas dalam ampul kuarsa. Jadi, langsung ke inner, inner kapsul aluminium. Yang tadi, yang langsung dihilas, dipakai elastik dan diuji kebocorannya. Ini juga 500 derajat di panasin dulu sebelum dihilas. Ini tujuannya juga untuk, itu tadi, memudahkan penuhangan target ke dalam, dalam hal ini, vikpor, tabung-tabung untuk destilasi itu. Kemudian, nah ini tadi, jadi yang langsung, jadi TE-nya itu langsung masukin sini. Enggak pakai ampul kuarsa, enggak dililit dengan kawat aluminium. Jadi, sudah langsung masuk ke inner ini, langsung dilas, uji kebocoran, masukkan outer. Ini sudah kondisi bersih ya, jadi dibilas atau dicuci dengan metanol. Jadi, enggak ada debu atau lemak yang nempel di sini. Tujuannya apa? Karena kalau ada pengotor di sini, yang nempel di sini, dan sudah masuk ke geras reaktor, teriradiasi, teraktivasi, mungkin yang debu atau lemak yang nempel di sini itu, kan jadi aktif. Kalau aktif, lepas mengkontaminasi reaktor, air reaktor itu. Kalau sudah itu, nanti secara ini bisa, waduh, gimana ngurasnya, gimana ini, kerjaan besar lah. Jadi, diwanti-wanti sebelum di, ini itu sudah bersih. Makanya ini, kalau sudah bersih langsung dimasukin ke wadah plastik, biar enggak dipegang-pegang lagi. Nah, ini, kenapa sih ada lubangnya sih? Kan kalau yang tadi kan enggak ada lubangnya. Ini maksudnya, kan ini outer, jadi kan semua yang ini kan pasti timbul panas ya. Jadi lubang itu fungsinya adalah, jadi air itu bisa masuk ke dalam itu. Jadi, mendingan inner, inner yang ada di dalam outer itu, tidak tetap dingin. Makanya kalau mau iradiasi bahan sasaran yang baru, itu harus nanti diminta itu. Jadi, sifat fisiknya gimana? Kemudian, isotopia terbentuk apa? Kemudian, sifat kimianya gimana? Nah, stabil enggak terhadap radiasi. Kenapa? Karena ini nanti, kalau isotope yang kita sudah diradiasi rotin itu, karena kita sudah menyerahkan itu sifat-sifat sumadhan itu, spesifikasi bahan target itu, kemudian di, sama PR reactor, di itu, dibikin LAK-nya. LAK itu laporan analisis keselamatan. Jadi, di situ nanti kan ada perpindahan panasnya gimana? Dari bantar gitu kan timbul panas semuanya. Terus, ininya gimana? Penyebarannya gimana? Ini semuanya itu untuk keselamatan reaktor saat proses aktivasi neutron. Jadi, tujuannya itu. Dan ukurannya juga sudah diselesaikan, diameter luarnya berapa. Karena kalau, kan kadang kita di sini itu sudah dikasih ringgit. Tahu ringgit. Jadi, ini mahal, mahal. Cuman dalam bentuk ini, kayak besi bolong gitu. Jadi, ini, kapsul ini, ini masukkan ke ring itu. Kalau dia lolos ini berarti aman. Jadi, di dalam stringer sana, ukurannya sama dengan lubang yang ada di ring, ringgit gitu. Kalau seandainya, biasanya kan di ujung ini, di pengelasan itu. Kalau leleanya itu agak, ini agak apa? Leber gitu. Makanya, kadang orang, wah ini seret nih, gak masuk nih. Akhirnya dikikir. Nah, itu kikir itu, kan itu mengurangi ketebalannya. Itu kan nanti bisa saja. Dari hasil kikir yang tadinya tidak bocor. Karena dikikir biar masuk ke ringgit, jadi bocor. Ini yang makanya, yang mudah-mudahan harus melatih, ngelas lah. Jadi, sebelum nanti mau pelatihan, pelatihan, pokoknya mau ambil sertifikasi untuk pengelasan. Jadi, di sini latihan dulu. Karena untuk mencoba membuat sertifikasi LAS, itu ada tingkatan-tingkatannya. Apakah itu hanya pelelehan? Atau harus pakai filler? Itu tingkatnya ada di satu sampai di empat atau berapa? Jadi, gak apa? Gak harus sembarang, asal leleh, asal rapat, asal kuat. Karena secara visual kelihatan bagus, belum tentu di uji kebocoran. Gak bocor gitu. Oke, ini juga sama. Jadi, memang proses operasi pertama ini juga sama. Yang bedanya, kalau ini gak diampul dulu, tapi langsung ke inernya. Dikirim ke reaktor, sudah siap dikirim ke reaktor. Kemudian, baru dilakukan proses radiasi. Dan pengambilannya juga sama. Hanya di sini, setelah dipotong inner capsule yang berisi target TE tadi, baru dituang ke vikor. Ini namanya vikor yang di dalam tungku pemanas ini. Vikor dari bahan kuarsa. Karena kuarsa. Kenapa dipilih kuarsa? Karena ini pemanasan tinggi sampai 700, sampai 800. Tepatnya 750 derajat Celsius. Kenapa panas-panas? Kalau gak panas, nanti TE-nya gak leleh. Karena titik leleh TE itu 723 derajat Celsius. Makanya kita menggunakan 750 derajat Celsius itu tujuannya adalah biar itu meleleh. Meleleh, dengan meleleh, uap iodium itu mudah lepas. Mudah lepas. Terus, berarti bisa saja di gunakan lagi ini biar cepat dinaikkan temperaturnya. Ya bisa. Cuman, kalau TE-nya itu sampai mendidih, itu akan ikut terbawa juga TE-nya itu ke sistem fesilasi dan teranggung di carpol dan sebagai pengotor nanti. Kalau udah, untuk mengujinya gimana? Mengujinya ya, dari iodium-131 hasil ini aktifasi ini, dikasih serbu itu aja, tewasetamid. Kan serbu itu, raw butir gitu, satu atau dua. Nanti kalau dia itu langsung hitam ini, itu udah, ini ada TE-nya. Cuman selama ini karena kita udah, ini gak dilakukan itu karena udah yakin kalau itu udah, gak ada TE. Oke, kemudian disambung ke desilasi dan dipanaskan. Nah ini setelah proses, suhu mencapai 750 derajat. Yang TE tadi udah meleleh, jadi uap iodium itu kan lepas. Lepas. Ini pakai gambar satunya aja ya. Nah inilah. Jadi setelah tadi disambung, sebelum dipanaskan, kita harus uji kepakuman, uji kebocoran. Jadi mulai, ini kan sambungan nih, sambungan, sambungan, sambungan. Jadi mulai, ini pemba pakum, terus ini kalau apa, apa ya, ada sepor, apa ini. Yang ada NOH-nya, ada airnya, untuk pengamannya ya. Jadi kalau nanti uap iodium yang ini tuh, harusnya kan tertangkap di sini. Kalau harus ada yang lolos, ini masih bisa tertampung di sini. Terperangkat di NOH ini. Nah untuk uji kebocorannya, ini dinyalakan dan di dalam posisi tertutup semua. Jadi palap-palap ini tertutup semua. Kemudian dihidupkan dengan kebakuman antara satu setengah sampai dua. Ini ditutup. Lihat, ada gelembung nggak di ini, di dua tabung yang berisi daerah ini. Kalau ada gelembung, gelembung yang rutin ya maksudnya. Jadi ada kebocoran dari mulai ini sampai ini. Kalau tidak ada gelembung berarti enggak bocor, enggak ada kebocoran. Baru ini dibuka. Setelah ini dibuka berarti untuk uji dari sambungan ini ke sini. Begitu dibuka pasti ada gelembung karena ada udara yang dari sini kan. Ada gelembung. Tapi sebentar, terus hilang. Berarti dari sini sampai ke pompa bakum enggak ada kebocoran. Terusnya setelah ini, ini dibuka, dibuka ke atas. Dibuka ke atas untuk mengecek sambungan ini sama sambungan ini. Ini kolom charcoal ini. Kolom charcoal yang nanti udara akan terbakar di sini. Kalau seharusnya ini dibuka, enggak ada gelembung di sini berarti ini aman. Enggak ada bocor. Ini kenapa dipakai ini siapa? Sistem ball join. Bukan sistem yang conis join. Kalau sekarang ini yang diganti dengan conis join ini. Bukan awalnya ball join. Sama dengan ball join itu. Kalau sehingga geser-geser, kedorong-dorong, saya enggak sengaja lagi. Atas. Tapi kan karena mobil kan dia aja bisa. Cuman itu siapa? Sambungan ini perlu dikasih gris. Kasih gris. Di samping itu bisa untuk ini biar rapat. Oke, ini enggak ada gelembung berarti sudah sampai sini aman. Apun ini dihubungkan ke udara luar. Ini kan corong ini. Ini dibuka ke luar. Otomatis ini kan ini. Gelembung udara kan ini. Muncul nih di sini. Ada gelembung udara. Itu untuk menguji bahwa kolom kita ini tidak mampet. Tidak mampet. Kemudian ini ditutup ke arah sini. Enggak ada bocoran. Dan ke arah sini dibuka. Tentunya ada gelembung. Karena di sini kan rongganya lebih luas. Kemudian ada udara di sini. Dia akan ke sini dan ini apa. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus dia akan pakum juga. Ini rapat. Nah, setelah itu, setelah semua sambungan rapat dan tidak bocor, baru dilakukan pemanasan tungkunya dengan setting sampai 800 derajat seks. Kok kita tahu kok kalau di dalam ini 740? Ya sebelum digunakan, sebelum dimasuk ke bocel, itu sudah dikalibrasi dulu. Dengan alat, kita punya alat kalibrasinya. Kemudian dengan kawat tiba-tiba yang sampai juhu 1200 derajat. Kemudian disamakan dengan setting 750, ternyata di sini baru 700. Akhirnya dinaikan 800, ternyata 740. Jadi beda suhu yang sebenarnya di dalam fikor ini dengan suhu settingnya itu beda 50 derajat. Ini kalau pakai bahan fikor suatu saat, kita akan merubah ini jadi pakai keramik. kalau pakai keramik, ini akan lebih panas lagi setting temperaturnya, lebih tinggi lagi. Pokoknya intinya, temperatur yang ada di dalam fikor ini, itu 750 derajat penolbi. Setelah temperatur tercapai, dibiarkan selama 5 jam. Ini kan TE meleleh ini. Udium kan keluar terus selama masih ada uap udeum di sini, dia akan diterus. Begitu uap dari udeum, udeida ini, ini kan langsung kesedot ke sini. Ini nyala terus ini, bomba bakumnya. Dia akan masuk jalan sini, terperangkap di sini. Ini kan jalan terus, tapi udeumnya terperangkap di sini. Terus, sampai 5 jam. Dengan 5 jam itu diharapkan semua udeum yang ada di sini sudah terperangkap di sini. Cuman kita tidak tahu pasti apakah di sini itu sudah benar-benar habis atau belum. Karena kita hanya mengadopsi teknologi dari medifisik, bahwa dengan waktu sekian biarkan semua ini sudah. Karena yield TE dengan dibanding teoretis itu hanya sekitar 40-50 persen. ianya. Terus pernah suatu saat ini sudah selesai, tapi ini enggak ada. Yudemnya enggak ada. Kemudian, wah ini dikeluarin, diukur paparanya waktu di gedok 10. Wah masih tinggi, paparanya masih tinggi. Akhirnya, coba dipanasin lagi, diselesaikan lagi. yaudah enggak ada ini. Makanya begitu waktu di sini, setelah paparanya enggak ada saya, terus mau dipanasin lagi, wah nonsense. Ini benar. Akhirnya untuk ini, makanya waktu distilasi ini, semua variabel atau semua yang harus dilakukan itu, dilakukan. Jangan, ah nanti juga, jangan, ah gimana nanti aja lah. Jangan, jangan begitu. Karena apalagi, hasilnya ini sudah ditunggu, ada yang mau menggunakan, harinya sudah dipentukan, ternyata gagal. Ya kalau gagal dari kesalahan kita sendiri kan ya, tapi kalau gagal dari suatu hal yang di luar kemampuan kita ya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dari kelalaian kita sendiri kan itu yang menjadi, makanya sebelum ini perlu di, kalau mau mengerjakan sesuatu itu, sudah punya prediksi, kira-kira potensi bahaya itu apa sih mengerjakan ini. Kayak apa, hirak di sih ya, kalau istilahnya. Jadi, kalau saya mengerjakan ini, kira-kira bahayanya apa ya, potensi bahaya yang akan dimulai apa ya. Kalau seandainya terjadi, saya harus bagaimana. Ya kan? Jadi, sudah-sudah ini, sudah ada apa, pemikiran ke sana. Masih pun sudah sesuai SOPO-nya begini-gini. ya namanya ini kan enggak tahu ya. Makanya kalau mengerjakan sesuatu itu, kalau bisa dibiasakan untuk menganalisa potensi apa yang bakal terjadi, yang kemungkinan terjadi. Mau tanya Pak Sri? Ya. Ini terkait istilah tampang lintang reaksi. Nah ini apa hubungannya dengan yield hasil produksi atau reaksi di reaktor saat irradiasi atau bagaimana ini? Saya baru ini, baca juga ini istilah tampang lintang. Nah, tampang lintang reaksi atau cross-section. Jadi, bunda, bunda kan ada tampang lintangnya. Kalau isotop kan kecil sekali tampang lintangnya. Satuannya itu kan burn. bar, jadi satu band itu satu kali sepuluh bangkat minus dua puluh empat sentimeter. Ya kan? Nah itu, jadi kalau tampang lintangnya makin besar, jadi penyinaran neutron itu kan makin ini, makin besar juga. Kalau tampangnya kecil sekali kan juga ini. itu salah satu berpengar. Jadi, yield, yield aktivitas produk yang kita peroleh itu tergantung dari pertama, jumlah atom sasaran. Jadi, N itu jumlah atom sasaran. Itu berapa? Makanya kadang takutnya kalau alam dengan end rate kan lebih tinggi dari end rate. Ya kan? Jumlah atom sasarannya. kemudian flak netron dari reaktor itu sendiri. Ya kan? Itu yang menentukan yield juga. Kemudian waktu iradiasi. Waktu iradiasi itu hanya ada faktor kejenungan juga. Makanya di rumah ada 1 minus lambda kali T. iradiasi. Jadi ada waktu jenuh. Jadi biasanya kalau sudah waktu iradiasi itu sudah 4 kali waktu paruh dari setop yang terbentuk itu sudah ini. Sudah apa? Sudah. Jadi Mas Indra kan juga pernah ini iradiasi dari awal. Kan naiknya begini kan? Begitu sudah titik jenuh dia akan begini. mau diradiasi selama lamanya juga akan stabil begini. Jadi itu yang tampang dintang tadi ya. Jadi apa? Istilahnya diameter apa? Ampangmu. Cross action. Ada lagi? lanjut. Ini tadi setelah 5 jam baru ditinginkan. Ditinginkan. Tadi awalnya setting temperanya 800. Jadi ditinginkan langsung ke disetting ke 100. Ya otomatis filament itu sudah putus. Maksudnya bukan putus filamentnya ya. Arus yang menghubungkan ke filament yang membuat panas itu mati. Maka otomatis dari 800 derajat setting nanti akan turun terus dengan berjalannya waktu. Sampai temperatur dari 500 menjadi sekitar 200. Baru ini kan pemanas juga nih heating tape heating tape. Jadi ini tungku pemanas yang setting 800 derajat tadi. Kemudian ini heating tape. Jadi fungsinya pakai heating tape sudah panas nih. Panas di sini masih panas. Tapi kalau di sini kan sudah terbuka dengan udara dalam water cell itu kan. Itu kan mungkin lebih-lebih dingin. Jadi mungkin suhu yang di sini sudah jauh berkurang di sini. Makanya ditambah dengan heating tape untuk memanaskan ini saluran ghost neck ini, namanya ghost neck ini, itu suhunya tetap terjaga sekitar 300 derajat Celcius. Karena uap iodium itu dia bisa menguap kalau suhunya di atas 200. kemudian ini dimatikan dan ini dimatikan di setting 100 tadi setelah 200 baru ini dimatikan dan ditunggu berlebih satu jam karena ini kan masih panas ini semuanya ya nggak panas-panas sama karena belum pernah megang juga jadi masih panas jadi kan ini iodium yang sudah di sini kan dikeluarin semuanya dielusi dengan Nauha 0,05N secara vaksinasi jadi pertahal 5 cc keluar semua baru yang kedua 5 cc lagi sampai hasilnya itu kurang dari sekitar 50 milikuri per cc kemudian jadi vaksinasi ini waktu tadi jadi nunggu 5 jam itu lupa waktu nunggu 5 jam itu makanya waktu dulu itu harus setiap 1 jam itu dipantau dilihat yang dipantau apanya pertama ini gelembung yang ada di sini dia continue tidak kalau continue berarti berjalan ini proses kemudian ini glass wool yang bagian atas makanya sebelum mulai proses itu diamati warnanya apa biasanya kan putih bersih sama dengan yang di bawahnya ini kan glass wool charcoal glass wool sudah sudah pada saat diserasi ini pasti akan berubah berubahnya ya mungkin agak beruntaman atau soalnya berbeda dari awal itu adalah mengindikasikan bahwa proses pemindahan yodium ke sini itu berjalan kalau dulu waktu yang di block kita setiap 1 jam kita ukur kolom ini kalau ini pakai suprimeter yang panjang itu tapi sekarang kan di dalam model sana gimana mau ini cuman sekarang sudah beli detektor juga untuk mendeteksi ini perjalanan yodium ini cuman sampai sekarang mungkin belum sempat dipasang suatu saat nanti maswat dan teman-teman bisa memasangnya jadi jadi bisa setiap saat mematuh kalau ini perambahannya signifikan bisa jadi mungkin dengan cara kenapa harus 5 jam mungkin sudah cukup ini oke nah jadi tadi tuh yang 800 yang di yang di di ini masih ini pada persentase 60% atau itu suhu yang dihitung tadi kurang lebih 200-300 lagi yang elusi tadi yang terperangkat di carkol ini dielusi dengan kemudian setiap rakti disampling disampling ke untuk di uji kualitasnya kualitas ini termasuk kemudian ke dunia kemudian dunia juga konsentrasi aktivitas visualitas Hai pejurnian dan PH kenapa harus pakai radu kimia karena yodium itu ini kan virus pengumuman ya kan cuma yodium aja nih kenapa harus radu kimia jadi ini karena yodium itu yang kita perlukan adalah I2 jadi yodida sedangkan pengotornya apa yodat dan periudat jadi IO3 dan IO4 makanya kenapa untuk menjaga keusiasan terbentuk yodat dan periudat kan ada oksikin ada udara pasti kan makanya ini waktu yang perlu diperhatikan lagi ya ini mungkin lu biar 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 nanti juga ini makanya teori-teori nggak ada dari pengalaman jadi saat penuangan ini ke penambahan NOH untuk elusi ini jangan dibuka ke atas dulu kenapa kan nanti gimana ngalurnya kalau ini sebelum ditumpuhnya ini mau dielusi ya ini sudah diarahkan ke sini ini sudah di alasnya ke atas kenapa nah ini kan masih seperti pakum nih masuk panas kan pakun juga ya kan begitu ini juga terhubung terhubung dengan udara ya udara masuk udara masuk ya kemungkinan bisa mengaktifasi yodida tadi menjadi yodat dan nah itu sebagai pengotor ini juga apa karena karena dulu kering ngalamin jadi begitu ini karena oh lagi buka-buka kok pengotornya kok ini masih di atas 95% ya cuman ada muncul itu juga terhubung dengan udara masuk ya makanya sebelum jadi pertama ya ini jarum selang jarum yang ada di bawah ini dihubungkan dulu ke file file produk kan ini kan masih posisi tertutup nih masih ke bawahnya tertutup jadi selang ini dihubungkan dulu ke file kemudian ini ini posisinya ini ngering ke sini ya ini pas di ngering-ngering karena ini 3W ini jadi kalau pas urus begini dia begini cuman kesannya nutup tapi kalau ngering gini kan gini nutup gini nutup gini nutup gini nutup kemudian di baru disi cairan nah lah dimasukkan ke jarang sini setelah itu baru ini dibuka dikuti dibuka kan nggak ada udara yang ini kan karena udah terisi larutan salah satu yang karena ini masih vakum larutannya yang masuk ke itu tertolong bukan udara ya kan iya kan bener nggak ini salah satu untuk menjegah terjadinya yudah-yudah kemudian pengalaman yang kemarin kita biar mudah teknologi kita gunakan selang dari luar roja kita dorong kita sedot itu ternyata juga berpengarut tersebut semuanya radokimianya juga yang terakhir kemarin kita kembali ke proses lama model lama alhamdulillah akhirnya bagus lagi dan Insya Allah besok dikirim ke RMCCC untuk terapi Rp2.230 RKD RKD Itu pernah makanya Dulu dari mulai Ya Nah ini Bukannya kita mulus terus Pernah kan gagal Pernah enggak ada hasilnya Waktu masih di Globox Jadi Yang perlu di ini ya Perlu di perhatikan juga Saat Ini Ini kan antara ini Ini soalnya di Sini itu ada glass wool Ya glass wool Dalamnya Fungsinya apa Bukannya nanti malah mampet pak Fungsinya apa Fungsinya glass wool ini Kalau seandainya overheating Dan ini apa TE Debu atau slurinya TE itu Sampai ke bawahnya Kalau panas Bukan dia Tapi Melewati dinding Itu kan Naik kan Makanya Itu kan putih Di ghost neck Yang Itu Dari TE TE itu TE itu Nah makanya Di sini dikasih Glass wool Untuk menahan Biar TE nya itu Enggak Untuk Bukannya Nah waktu itu kan Panah pot Masih coba-coba Karena awal kan Dari Cuma 55 gram TE Kemudian panasinya Lebih Jadi TE nya itu Ini kesini Sampai Ke bawah kesini Dan diilusi Saat diilusi Jodion itu Larutannya Jadi kayak susu Akhirnya Saya dan kawan-kawan Pak Masur Pak Anu Pak Anu Coba Dites pakai ini TE wasat amit Bener Sampai Jad terpit Makanya juga Makanya ya Ini untuk Jadi Meskipun Mengerjakan Pekerjaan roti Jadi Ambil Ambil Data-data Yang bisa Diambil Dan Ini Ditulis Jadi untuk Belajar Nulis Pertama Kalau yang punya Apa Kegiatan Pokoknya Sudah Ini 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 Kalau yang 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 Ini 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 Sudah Ini Laporan Kalau Kita Publikasi Dicari Celah-celah Apa Yang Harus Inovasi Atau Publikasi Dari Mulai Penanganan Yang Susah Dibuat Alat Bantu Mempermudah Proses Proses Kan Wicenya Udah Inovasi Pertama Kalau Yang Peran Overview Masih Bisa Kalau Yang Peneliti Memang Yang Berhubat Dia Apanya Apanya Tapi Cemeruti Empat Langsung Aja Ini Udah Jadi Udah Jadi Kemarin Itu Jadi Ini Pakai Ini Keran-Keran Ini Kan Dipasang Yang Kasih Itu Kasih Apa Gris Saat Kenapa 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 Keresen Banyakan Ini Ini Lobang Lobang Yang Ini Yang Harus Ini Lampet Kena Itu Kenapa Kena Gris Itu Ini Dari Teflon Ini Dalam Ini Jontong Sampai Ini Apa Tekanannya Enggak Terlalu Tinggi Jadi Enggak Sampai Itu Salah Satu Yang Di Awal Kalau Sekarang Sudah Selamanya Sampai Sampai Sudah Auf D dado is Sampai Termas Sampai Du going hai 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 Cepat masa dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan ada identifikasinya tuh. Dicatat identifikasinya. Tanggal terakhir saat digunakan. Jadi untuk menentukan lama pendiaman itu. 48 jam. Kemudian sebelum diproses diukur poporannya dulu. Atau enggak? Nanti enggak ada poporannya di proses ya. Enggak ada apa-apa. Diproses dulu. Kemudian kalau mencukupi cukup. Baru diproses berikutnya. Jadi ini ini dibuatkan konektor nih. Ini kan ada milk diskonektor. Jadi dibuat konektor yang ujung-ujung ini ada septanya. Septanya. pertama-tama adalah dipakum dulu dengan golvenger yang direndang dalam nitrogene cair. Kemudian dipakum. Setelah bakum baru diinjektikan air. Dicuci dengan air 30 cc. Jadi dimasukkan sini. Karena ini bakum otomatis dia akan jalan sendiri airnya. Kemudian di goyang-goyang atau di bocok-bocok. Kemudian ini di airan yang ada di sini itu ditampung di botol limbah. Dan cucian air tadi. Ini biasanya warnanya hijau. Ijau karena tembaka kan. Tembaka kena air. Karena udah teroksidasi jadi airannya jadi hijau. Jadi sampai larutan ini dicuci sampai jernih. Biasanya sampai 180 cc. Caranya dengan sistem bakum ini ya di sini akan langsung otomatis mengalir ke dalam botol limbah. Kemudian setelah itu diinjektikan dengan NOH 0,2N sebanyak 20 cc. dibiarkan 30 menit biar kontak antara NOH dengan iodium itu mencukupi untuk perikatan menjadi NAI. Kemudian larutannya dikeluarkan. Dikeluarkan, ditampung dalam botol. Yang nanti digunakan botol destilasi destilasi. Jadi untuk destilasi iodium yang terkandung di sini dengan sistem basah. Dan setelah semua ini tertambung di botol destilasi, semua ini dilakukan proses destilasi. ini yang larutan yang dari botol destilasi. Ini ada pengaduknya, manek carkul. Ini isinya carkul. Kemudian ujungnya dihubungkan ke pompa vakum. Kemudian ada ini ada siring, siring tapi itunya diambil ya. Oke istilahnya untuk penarik penorong itu diambil. Kemudian disi glass wool dan carkul juga. Ini untuk ventilasi. Jadi kalau ini di vakum vakum dinyalakan otomatis ini akan keluar gelembung. Karena ada van ini jarum panjang yang sampai nyelok terendam ke dalam cairan ini. Dengan ada sedotan dari pemakabung otomatis udara yang disini akan masuk membuat gelembung. Ini fungsinya sebagai ini biar-biar nanti yang yang yudita yang tertutup itu sudah langsung ke makanya ini posisinya nyeluk cairan. Sedangkan ini jarum yang terhubung ke polom ini ini di atas di atas cairan. Kemudian stirrnya dihidupkan. ini berputar pengaduknya untuk mengaduk cairan ini. Hotplitnya juga dipanaskan. Itu dulu steering hotplit yang ada di gunung 10 itu kan dengan skala 3,5 itu sudah cukup untuk memanaskan ini dan tidak sampai mendidih. Jangan terlalu panas atau mendidih dengan ini mendidih sampai mendidih jangan terlalu kuat mendidihnya. Jadi sebatas mendidih seperti ini tidak sampai bergulok sekitar suhnya sekitar 80-90 kemudian setelah mendidih ditambah 10 ml nitrat 8N ini tujuannya apa? Ini kan tadi dalam bentuk NAI itu kuat ikatannya itu kuat makanya dikasih asam dikasih asam dia akan lepas makanya untuk nyimpan iodium balap dijaga keasamannya jangan selalu asam karena nanti bisa lepas menjadi yogija kemudian dengan kondisi ini dibiarkan selama setengah jam penambahan ini juga tidak boleh langsung sekaligus harus pelan-pelan ini melalui ini bisa dilepas ini ini kan siring ukuran 5 cc yang bisa dilepas terus diganti dengan siring yang isi asam nitrat 8N disini kan ini masuk sini nitratnya selama penambahan ini kita pelapasan iodium dalam iodida iodida atau pokoknya iodium apakah itu iodida atau periodat atau periodat karena ini kan sebelumnya sudah ke udara jadi memang nanti hasilnya juga akan ketahuan dengan penambahan nitrat ini maka akan dibarengi dengan terlepasnya iodium iodium terlepas ini akan menguap ketarik dengan pemaka vakum dia akan terserap disini ke kolom datuk ini kalau seandainya masih ada yang lepas masih ada kolom kedua jadi dibiarkan selama 30 menit kemudian ditambah lagi dengan 3x5 sisi larutan yang sama nitrat 8N dan setiap penambahan itu dibiarkan 30 menit awalnya 10 cc nitrat 5N akan selanjutnya habis cukup 30 menit kemudian ditambah lagi 3x5 cc diprat setiap penambahan ditubuh 30 menit jadi 30 menit 3x3 kalau tidak 30 menit setengah kali 3 tambah setengah lagi jadi jam jam kemudian selanjutnya 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 maka takkan takkan cukup akan peningas cukupnya jangan ingin oke pakong ketok berjalan terus jangan melepaskan salingan tokom wakum sebelum sistem resulasi benar-benar dingin jadi biarkan aja sampai kan tadi panas dalam ini dalam water ini jangan di mati di ingin setelah dingin dibuka kolom jantung dilepas dan masuk ke pamanan ini kalau sudah banyak disini dan ini yang diproses kalau dua-duanya menunjukkan paparan yang besar dan dua-duanya diproses dibanggil botol destilasinya dinitrakan lagi tadi penambahan 8 nitrat itu 10 cc tambah 3x 5 itu 5 cc dinitrakan lagi dengan menanggap 30 cc nauta 7m harus ditimpan dulu di diterima ini adalah doset kemurnianya jadi kolom table ini tetap gini kalau ini dua-duanya ini ya menunjukkan paparan yang sama sama atau sama sama atau sama jadi di 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 dengan sistem baku ada ditampung ditolong kalau disuruh lagi dengan 15 cc dan yang terakhir di tambah 1.05 di pasukan juga baru di pilihan di akhir mau gak mau harus di uji terhadap kontaminan alkanya ini lebih sederhana juga kan cuman selama ini baru sekali melakukan proses hidung aktivitas waktu itu saya lupa ya jadi yang jelas pengotornya itu ada meskipun yodhidanya itu tapi yodhidanya itu muncul sampai di situ waktu itu mau di alapkan pemurnian dengan dengan penambahan 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 jadi cuman Pak 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 termasuk itu Senon tadi Pak ya karena kan Senon tadi ngikut waktu di vakum awal ya Pak jadi pengotor itu Senon apakah ada Pak? Senon kalau Senon dia kan tidak terperangkap di track yodium dia akan lolos langsung aja dan tertanggung di colvinger yang tadi direndam dalam nitrogen cair jadi Senon disini dia kan termasuk gas milia jadi tidak bisa terikat dengan ini lain jadi dia langsung lewat aja masuk ke yang tadi waktu proses dari ayo Pak adik sing ayo gimana? dah paham? gimana mas? paham? jadi gas senon termasuk gas inet gas mulia dia enggak jadi kalau ini paling nempel nanti lepas lagi jadi enggak enggak ini lah jadi dengan sistem vakum dia sudah lewat saja seharusnya meskipun dilangkap dengan charcoal pun dia akan tetap 12 lewat oke ada lagi jadi ini kan lebih sederhana juga kalau saat recovery iodium dari iodium trap nya dari hasil visi ini adalah spesifikasi iodium fatur dari hasil visi dihadap dari medifisik ini sama dengan emo jadi ada kandung kemudian radonuk lidahnya jadi iodium 131 nya itu harus 99 di atas 99 persen ini ada RU ada SP ada TE ini yang ada batasannya juga makanya kalau hasil visi pasti ada pengotor-pengotor dari radonuk lidah yang lain dan itu harus memang dibatasin kadang kalau pas lagi bagus itu jadi anti non detektif jadi tidak terdeteksi cuman kalau waktu itu pernah dalam subterbikat muncul anti ternyata tidak boleh apakah itu ada haturan bagus atau ini jadi harus muncul nilai nomin berapa yang terdeteksi itu 0,000 berapa jadi ada ininya tapi walau alam kurang paham tentang sertifikasi produk kemudian ini kontak misalnya alfa tentunya sama syaratnya adalah dibawah atau sama dengan 10 bakat minus 6 mikrokuri alfa per milikuri yodium yodium kalau yang MO tadi per milikuri MO dan hasilnya selama ini waktu itu yang MO itu juga sampai 10 bakat minus 7 jadi aman dari mulai yang low end rate sampai yang high end rate radio kimianya di atas 95% hasil yang kemarin dilakukan yang sekali diproduksi itu ada yodium yodat-ryodatnya sebagai pengotor makanya di MCA di ini ada di MCA apa ya untuk ini kromatogram ini itu ada tiga puncak dari Excel untuk hasil ini KRK itu karena ada tiga puncak yang di RF 0 itu yang per yodat kemudian RF berapa itu 5 atau berapa itu yodat yang yodatnya kan di paling ujung itu ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan pas tengah empat hanya lebih sedikit mungkin masih ada yang bertanya kalau tidak ada mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat tentunya saya hanya berbagi sebagai pengalaman saja nanti kalau secara detail mungkin secara teoretisnya itu bisa ditanyakan yang lebih mungkin bisa pada Bapak Jokor Abdul Muttalik dan kalau seandainya nanti pengen ngobrol lagi di lain waktu masih ada yang ini kita siap intinya kepada semua untuk bisa melakukan apa yang kalian bisa lakukan di sini dan jangan nunggu perintah saja jadi punya inisiatif apa saya harus bagaimana kemudian saya harus ngapain mungkin nanti akan bisa muncul ide-ide yang bisa di kembangkan ke depan saya tutup sekian orang Ujim yang maaf di saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh